9 Star Hegemon Body Arts Season 44 Bab 431, Kontroversi Keganasan Dua gunung dunia terletak di inti dari ranah rahasia Jiuli. Meskipun ada banyak pintu masuk, gunung dua dunia adalah satu-satunya jalan keluar. Karena berapa lama waktu telah berlalu, tidak diketahui bagaimana penjelajah awal berhasil menemukannya. Tetapi untuk meninggalkan dunia rahasia, Anda harus pergi lewat sini. Gunung dua dunia adalah gunung yang sangat khusus. Lebar 1000 mil dan tingginya 10 mil. Itu memiliki dua puncak gunung, dengan ruang kosong di antara keduanya. Tanah di sana berwarna merah tua, itu karena diwarnai dengan darah. Setiap kali pintu keluar dibuka, jalan yang benar dan rusak akan menjalani pertempuran hidup dan mati yang luar biasa di sini. Tempat ini dipenuhi dengan senjata yang rusak, serta beberapa kerangka yang terkikis. Suara isakan samar masih terdengar di udara. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak diketahui berapa banyak murid yang benar dan rusak yang telah menjadi serpihan debu di sini. Setiap inci ruang di sini dipenuhi dengan aura kematian. Saat ini, masih ada tiga hari lagi pintu keluar dibuka. Semua murid yang benar dan rusak berkumpul di sini dari segala arah. Kedua belah pihak dipisahkan sejauh belasan mil, masing-masing mengurus urusannya sendiri. Bahkan murid rusak yang buas memiliki ekspresi serius. Kadang-kadang, mereka melirik ke sisi jalan yang benar. Adapun jalan yang benar, mereka dengan erat mengepalkan senjata mereka, mengawasi para murid yang rusak dengan gelisah. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Ketika sudah waktunya pintu keluar dibuka, gerbang spasial akan terbuka di atas medan Perang Gunung Dua Dunia. Gerbang spasial ini hanya akan dibuka selama seperempat jam. Mempertimbangkan berapa banyak murid yang ada, waktu itu jauh dari cukup. Jadi ini adalah pengadilan yang sangat kejam, yang kalah hanya bisa mati. Murid kedua jalur mulai berkumpul seminggu yang lalu. Tetapi ketika semua orang telah berkumpul, mereka semua terkejut. Sebenarnya ada tidak kurang dari 10 ribu murid benar yang hadir sekarang. Adapun murid-murid yang rusak, jumlah mereka tidak kurang dari murid-murid yang benar. Jumlah orang yang hadir di dunia rahasia kali ini entah bagaimana 10 kali lebih besar daripada waktu lainnya dalam sejarah. Tidak ada yang tahu persis bagaimana itu terjadi. Meskipun ada banyak pintu masuk ke dunia rahasia, setiap pintu masuk hanya dapat menerima orang dalam jumlah terbatas. Setelah jumlah itu tercapai, tidak mungkin ada lagi orang yang melewati pintu masuk itu. Namun, mata beberapa orang sedikit lebih tajam dan mereka mencibir begitu mereka melihat masalahnya. Mereka telah menyadari bahwa kali ini, banyak murid datang dari sekte yang lebih kecil dan lebih lemah. Dengan kata lain, sesuatu harus terjadi dengan pintu masuk kecil yang berada dalam kendali sekte yang lebih lemah, memungkinkan mereka untuk mengirim lebih banyak orang. Murid-murid ini semua memiliki fondasi yang lemah, dan kekuatan tempur mereka adalah yang terendah dari semua orang yang hadir. Begitu pertempuran dimulai, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Dalam pertempuran yang akan datang, itu belum tentu pertarungan langsung. Sebaliknya, itu lebih tepatnya pembantaian. Para ahli dari jalan yang benar akan mengisi di antara murid-murid yang rusak, sementara para ahli dari jalan yang rusak juga akan mengisi di antara murid-murid yang benar. Mereka dengan sembrono akan membantai yang lemah untuk cincin spasial mereka. Pertarungan sejati antara para ahli top agak jarang terjadi. Itu karena mereka semua fokus untuk membunuh lebih banyak musuh untuk mendapatkan lebih banyak harta. Dalam bentrokan khusus ini, yang mati sebagian besar adalah yang lebih lemah. Mereka yang lebih kuat seperti singa yang berdiri di puncak rantai makanan, dan mereka selalu menjadi orang yang paling diuntungkan. Murid-murid yang menatap musuh mereka semua memikirkan bagaimana mereka akan tetap hidup atau bagaimana mereka akan merebut lebih banyak harta. Namun, tidak ada pihak yang mengatakan apapun. Meskipun ada hampir 20 ribu murid yang hadir, seluruh kerumunan diam. Namun, begitu sekelompok orang berjalan perlahan, semua pupil mereka menyusut. Ini Longchen. Satu orang berada di depan, bajunya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti seorang kaisar surgawi yang memandang rendah manusia, dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Aura Longchen semakin kuat. Meskipun basis budidayanya hanya diranah transformasi tendon, aura itu seperti batu besar yang menghancurkan hati semua orang. Melihat dia, hati para murid yang benar dan yang rusak tanpa sadar mulai berdebar kencang. Ini adalah orang yang legendaris. Ketika dia pertama kali memasuki dunia rahasia, dia hanya berada di kondensasi darah. Tetapi meskipun dia telah dikejar oleh Yin Luo, dia masih selamat. Sejak saat itu, gambar tindakan Longchen tidak pernah berhenti datang. Banyak dari pemandangan itu semuanya sangat mengejutkan, hampir tidak bisa dipercaya. Ada geok fotografi yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyebar. Dua adegan khususnya sangat mengejutkan. Salah satunya dari Gunung Kompas ketika Longchen telah mengungkapkan kekuatan yang luar biasa, mengalahkan Yin Wushuang dan membunuh Hantian Feng. Adapun adegan lainnya, itu bahkan lebih menakjubkan. Hanya saja pada awalnya hanya sebagian kecil orang yang berhasil melihatnya. Itu baru mulai menyebar dengan ganas kemudian. Itu adalah adegan Longchen mengejar Yin Luo. Ketika mereka melihat itu, semua orang tercengang. Pakar nomor satu dekorap pat telah kehilangan satu lengan dan melarikan diri dengan menyedihkan. Dan yang mengejarnya adalah Longchen. Posisi mereka telah dibalik dari awal dunia rahasia. Sekarang nama Longchen benar-benar menciptakan kontroversi di antara jalan yang benar dan rusak. Tak terhitung orang merasa hormat atas keganasannya. Seberapa kejam orang ini, dia bisa bertarung melintasi alam melawan ahli puncak, dan bahkan bisa mengejarnya. Itu secara praktis menggulingkan semua pemahaman mereka tentang dunia. Jika Yin Luo disebut ahli puncak, lalu apa yang seharusnya disebut Longchen? Monster puncak. Longchen sedang berjalan ke depan. Melihat kedua sisi dipisahkan oleh belasan mil, dia memutuskan untuk tidak pergi ke kedua sisi. Sebaliknya, dia berjalan di tengah-tengah antara kedua pihak. Dia tidak ingin diasosiasikan dengan salah satu pihak. Murid-murid yang rusak adalah musuhnya, sedangkan murid-murid yang benar bukanlah temannya. Di belakang Longchen ada lima wanita cantik yang tak tertandingi. Gaun mereka dengan santai melayang tertiup angin, tampak seperti lima peri yang turun dari surga. Kelimanya adalah Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, Lu Fang R, dan Ye Zikiu. Sebelumnya, mereka sedikit gugup untuk datang ke sini, karena mereka tahu pertempuran yang sangat berdarah akan terjadi di sini. Tapi sekarang setelah mereka tiba, kegugupan mereka malah menjadi tenang. Sosok di depan mereka memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Unggung yang tinggi dan lurus itu masih tidak tergesa-gesa bahkan di hadapan semua ahli ini. Suasana yang mengesankan ini bahkan tidak mampu membuatnya gentar. Seolah-olah bahkan jika langit runtuh, dia masih bisa mengatasinya. Di belakang lima wanita itu adalah Guo Ran, Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Yue Zifeng. Mereka berlima dengan bangga tinggal di belakangnya. Mampu mengikuti Long Chen adalah kebanggaan terbesar dalam hidup mereka. Adapun orang di paling belakang, dia adalah raksasa besar, ototnya menonjol, lengannya lebih tebal daripada kaki seseorang. Sebuah tongkat berduri yang sangat besar terletak di bahunya. Dia tampak seperti semacam dewa raksasa, dipenuhi dengan dominasi. Ini adalah Wilde. Setelah semua kultifasi pahitnya, kedua magical bis peringkat lima puncak itu sama-sama terlempar ke perutnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak, dan dia merindukan pertempuran. Pandangan Wilde menyapu para murid yang benar dan rusak. Tatapannya berhenti sementara pada orang yang lebih besar. Ditatap olehnya menyebabkan orang-orang itu merasa kedinginan seolah-olah ada binatang buas yang menatap mereka. Long Chen, dasar penjahat keji. Anda masih berani datang ke sini. He he, sebentar lagi, kita semua akan melihat bagaimana kamu akan mati. Seorang murid biara menonjol dari kerumunan, tatapannya tampak senang dengan kematian yang diantisipasi oleh Long Chen. Itu adalah seseorang dari biara ketujuh. Jelas dia sedang bekerja keras untuk mendapatkan biara pertama. Melihat bagaimana Long Chen yang menakjubkan muncul, dia tidak bisa menahan rasa iri. Long Chen hanyalah anak nakal yang tidak penting dari biara tempat terakhir. Ketika sampai pada status, dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Tapi entah bagaimana, dia telah mengalami beberapa keberuntungan anjing yang menantang surga di dunia rahasia, tumbuh sampai titik ini. Dia sudah lama gila karena cemburu. Itu terutama benar dengan lima wanita cantik seperti peri di belakangnya. Dia seperti bulan yang ditimbulkan oleh bintang-bintang yang berkilauan, dan dia langsung mengutuknya dengan amarahnya. Begitu orang itu membuka mulutnya, beberapa orang memandang Long Chen sebagai antisipasi. Semua orang telah mendengar tentang kekejaman Long Chen. Mereka ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Long Chen bahkan tidak melirik, langkah kakinya juga tidak berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit dan menunjukkan satu jari. Kilatan ungu petir muncul di jarinya dan tiba-tiba melesat di depan tatapan ngeri mereka. Orang yang telah menertawakan Long Chen langsung hancur berkeping-keping. Bau berdarah dari tempat ini semakin kuat. Ada beberapa orang yang berdiri di sampingnya, juga memasang ekspresi mengejek. Mereka semua menjerit dan melarikan diri untuk hidup mereka. Namun, Long Chen dan yang lainnya bahkan tidak melirik mereka. Mereka terus berjalan maju, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Betapa kejamnya. Hati orang-orang bergetar, baik murid benar dan rusak benar-benar diintimidasi oleh metode Long Chen. Serangannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk menghindar atau memblokir. Mereka bahkan belum melihat dengan jelas serangannya sebelum orang itu meninggal. Itu adalah favorit yang kuat, tetapi dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk membalas. Hal yang paling mengerikan adalah ekspresi tenang Long Chen. Tidak ada riak sedikitpun bahkan setelah membunuh seseorang. Long Chen, kau pengkhianat mesum, dasar pembantai keji. Apakah mencoba menjadi musuh dengan seluruh jalan yang benar? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari antara kerumunan. Tetapi orang itu sangat licik dan menyembunyikan dirinya di dalam kerumunan, dan mustahil untuk melihatnya. Suara itu terus mengutuk, bagaimana bisa kamu begitu kejam sampai membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak kamu suka. Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh kita semua? Anda benar-benar sampah dari jalan yang benar, dan semua orang ingin Anda dihukum. Tunggu saja, ketika hantiannya tiba, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membuatmu menjadi mayat untuk ah. Petik 2 Orang yang tersembunyi itu mengutuk sesuka hatinya ketika dia tiba-tiba menjerit sedih. Lalu suara itu menghilang. Semua orang terkejut, tapi kemudian mereka melihat salah satu wanita di belakang Long Chen telah membentuk segel tangan yang aneh. Lu Fang Er mencibir, orang yang hina dan tidak tahu malu, apa menurutmu tidak mungkin menemukanmu hanya karena kamu menyembunyikan dirimu. Jelas, Lu Fang Er telah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk mengunci posisi orang itu, dan kemudian menggunakan serangan spiritual untuk membunuhnya. Hahaha. Sekarang setelah dua ahli dari jalan yang benar telah terbunuh, seorang terpilih dari jalan yang rusak mencibir, anjing membunuh anjing, benar-benar tidak buruk. Tapi begitu dia mengatakan itu, ekspresinya berubah total, karena panah besar sekarang diarahkan padanya. Bab 432 Ledakan Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya hitam langsung mencapai dia. Itu adalah panah hitam besar yang langsung menembus dadanya dan meledak. Potongan panah yang pecah ditembakkan ke segala arah. Lusinan murid yang rusak terkena dampaknya, dan hanya sedikit dari mereka yang berhasil bertahan hidup karena keberuntungan. Guoran sama dengan Long Chen, dan dia bahkan tidak melirik. Mengistirahatkan panahnya di bahunya, dia melanjutkan berjalan di belakang Long Chen. Long Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Salah satu ahli top jalur rusak meraum marah. Orang ini tingginya lebih dari enam kaki dan basis kultivasinya telah mencapai ranah penempaan tulang tengah. Fluktuasi dari tubuhnya sangat kuat. Begitu orang itu menonjol, beberapa ahli korupsi mengeluarkan senjata mereka, siap menyerang kapan saja. Jelas, status orang ini di jalur rusak sangat tinggi. Long Chen berhenti sejenak untuk melihat orang ini. Dia menggelengkan kepalanya, kalau kamu mengatakannya seperti ini, aku benar-benar terluka. Jangan membuatku terlihat begitu keji. Sebenarnya, saya benar-benar orang yang baik hati. Petik 2. Baik hati, wajah semua orang mengejang. Dia membunuh orang seperti membunuh ayam tidak, itu tidak benar. Ketika orang membunuh ayam, biasanya mereka harus melihat. Dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata, seolah menghancurkan semut. Apakah kata baik hati benar-benar ada hubungannya dengan dia? Long Chen, kamu benar-benar menyelinap menyerang anggota jalan rusakku. Apakah menurut Anda jalur rusak saya mudah untuk ditindas? Mengamuk orang itu. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang luar? Jalan yang benar dan rusak telah berjuang selama bertahun-tahun. Anda telah menindas kami, dan kami telah menindas Anda. Semua orang sudah familiar dengan itu. Jadi, apakah kata-katamu ada artinya? Kata Long Chen. Kamu, apakah percaya padaku ketika aku berkata dengan satu kata, aku bisa langsung melenyapkan kalian semua? Petik 2. Hubungan Long Chen dengan jalan benar adalah sesuatu yang semua orang tahu sekarang. Saat ini, Long Chen tidak bergantung pada jalan yang benar atau rusak. Dia juga hadir dalam kelompok terkecil. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia hanyalah satu orang. Namun, mereka memiliki lebih dari 10 ribu murid yang rusak hadir, dan mereka yakin bahwa jika mereka menekan Long Chen, tidak ada seorang pun dari jalan benar yang akan keluar untuk membantu. Sebaliknya, mereka mungkin akan bersorak. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa jika kamu terus berbicara, aku akan segera memenggal kepalamu? Long Chen dengan acuh tak acuh menatapnya. Siapa yang tidak tahu cara membual? Aura orang itu segera meledak dengan marah. Pada saat yang sama, ratusan orang di sisinya melepaskan aura mereka, siap menyerang kapan saja. Adapun murid-murid yang benar, mereka merayakan ketika mereka melihat ini. Mereka benar-benar tidak menyangka Long Chen begitu berani untuk secara langsung membunuh begitu banyak murid yang rusak. Itu adalah provokasi langsung bagi mereka. Ada juga banyak yang diam-diam mengagumi Long Chen di dalam. Ini adalah pria sejati. Biasanya, murid benar yang tak terhitung jumlahnya selalu takut pada murid rusak yang kuat. Tetapi kelompok Long Chen hanya memiliki 12 orang, dan di hadapan hampir 20 ribu murid yang rusak, dia sama sekali tidak terlihat khawatir. Keberanian macam apa itu? Saat ini, Long Chen telah muncul, menjadi kekuatan ketiga di luar jalur benar dan rusak. Kelompoknya ini memiliki terlalu sedikit orang, namun, ketampanan yang dia tunjukkan telah mengejutkan mereka semua. Ini semua dilakukan dengan sengaja oleh Long Chen. Dia sudah tahu bahwa tidak ada lagi retret untuknya. Jalan yang benar menolak untuk mentolerirnya, dan jalan yang rusak juga menolak untuk menerimanya. Dalam situasi seperti itu, dia perlu menunjukkan kekuatannya sendiri, membuat orang terlalu terintimidasi. Jika tidak, jika dia mengungkapkan kelemahan atau toleransi sekecil apapun, yang akan datang untuknya hanyalah kematian. Long Chen sudah memberi tahu orang-orangnya bahwa tidak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Jika mereka ingin hidup, maka mereka perlu memanjat keluar dari tumpukan mayat yang tak ada habisnya. Mengki dan yang lainnya sudah lama mempersiapkan diri sekarang. Karena pertempuran ini tidak bisa dihindari, lalu apa gunanya berhati-hati. Karena mereka bisa mati kapan saja, mengapa tidak pergi dengan keras. Long Chen tanpa ekspresi melihat korab Chosen itu. Bahkan orang yang berada di belakangnya hanya melihat dengan acuh-ta'acuh. Mereka bahkan belum mengangkat senjata. Mereka sama sekali mengabaikannya. Itu adalah ejekan diam-diam dan penghinaan bagi mereka. Wajah korab Chosen berubah ungu karena marah. Saat ini dia terjebak dalam posisi yang sulit. Dia adalah ahli top, dan berada di level yang sama dengan Hantian Feng dan Yin Wu Shuang. Meskipun saat ini dia telah melunakan empat tulang, dia tidak memiliki jaminan ketika datang ke Long Chen. Namun, tatapan Long Chen benar-benar tidak tertahankan. Jika dia mundur saat ini, reputasinya akan anjlok. Itu praktis lebih buruk baginya daripada dibunuh, dan mengatupkan giginya, dia baru saja akan menyerang Long Chen. Saudara Wu, tunggu sebentar. Petik 2 Saat dia hendak menyerang, dia ditahan oleh orang lain yang berkata, Long Chen sudah hampir mati untuk Hantian Yu. Dia hanya memiliki waktu yang singkat sebelum kematiannya. Mengapa repot-repot menurunkan diri Anda ke levelnya? Jika Anda menyerang, bukankah Anda akhirnya membantu Hantian Yu? Petik 2 Orang yang disebut Saudara Wu menghela nafas lega. Dia tidak ingin bertarung dengan Long Chen. Dia baru saja memasang wajah berani. Sekarang dia bisa meminjam kata-kata orang ini untuk menarik diri. Dia dengan penuh syukur berkata, Terima kasih atas pengingat Saudara Zhao. Jika tidak, pada akhirnya saya akan membantu para idiot itu dari jalan yang benar. Dia berbalik dan menatap dingin ke arah Long Chen. Aku akan mengizinkanmu hidup beberapa jam lagi. Saya akan membiarkan Anda menikmati waktu Anda sebelum kematian Anda yang menyedihkan. Petik 2 Cih, pemberani. Guoran mencibir, matanya mengandung sedikit kekecewaan. Mengapa mereka tidak datang? Tanya Wilde yang bingung. Karena mereka takut mati. Guoran mengangkat bahu tanpa daya. Oh, lalu apakah kita bertengkar? Petik 2 Kami pasti harus berjuang. Tetapi mungkin harus menunggu beberapa saat. Petik 2 Baik, lalu aku akan tidur siang. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Wilde berbaring begitu saja, tertidur. Meletakkan tongkatnya, dia akhirnya menggunakannya sebagai bantal. Dia kadang-kadang akan mendengkur keras. Long Chen dan yang lainnya sudah terbiasa melihat ini. Tubuh Wilde berbeda dari yang lain, dan tubuhnya tidak mampu menahan ki spiritual. Dengan kata lain, dia hanya akan memiliki energi setelah dia makan. Tapi begitu dia lapar, energi itu akan turun drastis. Tidur adalah cara terbaik baginya untuk menghemat tenaga. Mereka tahu itu, tetapi murid-murid yang benar dan rusak tidak. Mereka semua memandang dengan bingung. Pada saat tegang seperti ini, dia masih bisa tidur begitu saja. Orang-orang ini telah menunggu di sini selama berhari-hari, dan saraf mereka tegang sepanjang waktu. Mereka bahkan tidak berani mengedipkan mata, takut tidak akan pernah bisa membukanya lagi. Long Chen menyapu pandangannya ke kerumunan, dan hatinya sedikit tenggelam. Dia masih meremehkan kekuatan tujuh prefektur. Harus ada setidaknya ribuan ahli tingkat terpilih hadir di antara kerumunan. Adapun ahli di level yang sama dengan Hantian Feng, ada lebih dari seratus dari mereka. Dari ahli yang tersisa, lebih dari 80 persen diuntungkan. Murid inti biasa hanya mengambil sedikit lebih dari sepersepuluh dari orang yang hadir. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia mengerti bahwa ini disebabkan oleh seleksi alam yang kejam dari alam rahasia Jiuli. Tapi, kebanyakan murid biasa sudah jatuh. Adapun sebagian dari mereka, mereka telah membunuh favorite dan mengambil daum mark mereka, dari murid inti biasa menjadi favorite. Tetapi bagi seorang murid biasa untuk membunuh yang difavoritkan, seberapa sulitkah itu? Jadi jelas mayoritas murid biasa itu sudah mati di alam rahasia. Long Chen benar-benar mengabaikan murid-murid biasa itu, dan bahkan mereka yang disukai tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungannya. Hanya terpilih mampu menimbulkan beberapa ancaman bagi mereka. Jumlah mereka jauh melampaui perkiraan Long Chen. Selanjutnya, dia memperhatikan bahwa ahli top sejati dari jalan benar dan rusak belum muncul. Sepertinya dia datang terlalu dini. Kelompok Long Chen duduk untuk beristirahat, menutup mata dan menjaga diri mereka dalam kondisi prima. Adapun murid-murid lainnya, tidak satupun dari mereka membuat satu suara pun. Tidak ada orang lain yang berani memprovokasi dia. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Setelah dua jam, semburan debu bertiup ke udara, dan tanah mulai bergetar. Sosok besar sedang bergegas. Itu adalah banteng skala perak enam tanduk yang panjangnya lebih dari 300 meter, dan auranya telah mencapai puncak alam keempat. Di punggungnya ada seorang pria berambut hitam, berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Matanya dua bintang, dan auranya seperti laut. Semacam energi tak berbentuk berkeliaran di sekelilingnya, menyebabkan ruang bergetar. Ini Sue Wuya. Murid-murid yang benar mulai menangis ketika mereka mengenali orang ini. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak jalan yang rusak. Hanya namanya saja seperti palu besar yang menghancurkan hati orang, membuat mereka sulit bernafas. Bagi murid-murid yang adil, Sue Wuya bahkan lebih menakutkan daripada Yin Luo, karena Sue Wuya benar-benar iblis yang haus darah. Tak satupun dari murid benar yang bertemu dengannya yang hidup untuk menceritakan kisah itu. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah temperamennya yang tidak normal. Dia senang dibantai, dan hal favoritnya untuk dilihat adalah ekspresi orang-orang tepat sebelum mereka meninggal. Adapun banteng skala perak enam tanduk, itu seperti gunung perak besar saat bergegas ke arah ini. Di belakangnya ada ribuan murid. Mereka semua adalah pengikut Sue Wuya, dan mereka semua adalah elit di antara para elit. Mereka hanya berhenti ketika mereka berada di depan para murid yang benar. Murid-murid yang benar itu semua ketakutan, tanpa sadar mundur. Meskipun banteng skala perak enam tanduk masih beberapa mil jauhnya, darah mereka masih menjadi dingin. Mereka tidak takut pada magical beast itu, tapi orang di punggungnya. Orang itu bisa dibilang iblis. Sue Wuya menyapu pandangannya pada ekspresi ketakutan itu dan tersenyum dengan kejam. Dia mengjilat bibirnya, terlihat haus darah. Seolah-olah dia sudah bisa merasakannya, dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Ekspresi murid-murid yang benar itu semuanya berubah. Mata haus darah Sue Wuya persis seperti yang dijelaskan dalam cerita. Namun, dia hanya melihat mereka dengan dingin tanpa melakukan apapun pada mereka secara langsung. Sebagai gantinya, dia membalikkan banteng skala perak enam tanduknya untuk menuju Longchen. Bab 433 banding 433 Melihat Sue Wuya pergi, semua murid yang benar itu menghela nafas lega. Meskipun tahu bahwa dia pasti tidak akan menyerang, mereka masih sangat gugup. Tak satupun ahli puncak dari jalan benar yang telah tiba, karena pertempuran yang menentukan hanya akan terjadi pada hari terakhir sebelum dunia rahasia dibuka. Tidak ada yang mau berinisiatif mematahkan tradisi itu. Jika Sue Wuya menyerbu atas kemauannya sendiri, itu akan menyebabkan ketidakpuasan di antara para ahli lain dari jalur rusak, karena dia akhirnya akan mengambil semua manfaat untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, para murid yang rusak lebih memedulikan peraturan daripada murid yang benar. Sekarang Sue Wuya sedang menyerang Longchen, beberapa orang senang. Bukankah Longchen bertingkah seperti badas barusan? Lalu mari kita lihat apakah dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Sue Wuya melambat begitu dia berada satu mil jauhnya dari Longchen, dengan arogan memandang rendah dirinya. Kamu adalah Longchen. Jika kamu tahu tapi masih bertanya, lalu apa kamu idiot? Bukan Longchen yang menjawab, tapi Guoran yang dengan malas menggantikannya. Hahaha, bagus, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara denganku seperti ini. Sue Wuya benar-benar tertawa. Dia tidak menjadi marah, tapi cahaya haus darah di matanya semakin pekat. Jangan repot-repot dengan itu. Anda pikir Anda bisa sombong. Apakah mengendarai sapi bodoh itu luar biasa? Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu padamu. Kamu benar-benar seekor kuda yang tidak tahu wajahnya panjang. Tahukah kamu, tidak ada seorang pun di sini yang ingin mengakui Anda, karena hal itu memalukan bagi kami. Tapi yang menyedihkan kamu bahkan tidak tahu itu. Jika Anda memiliki kata-kata untuk diucapkan, keluarkan. Berhenti membuang-buang waktu kita. Jika Anda ingin mati, bunuh saja diri Anda sendiri. Bos saya terlalu malas untuk menangani Anda. Ngomong-ngomong, sebelum kamu bunuh diri, gali dirimu kuburan. Kemudian setelah Anda bunuh diri, kuburlah diri Anda sendiri. Semua orang terlalu sibuk untuk mengganggumu, kata Guoran. Semua orang melompat ketakutan. Siapa Sue Wuya? Dia secara publik dikenal sebagai iblis yang haus darah, ganas dan kejam. Bahkan para murid yang rusak akan menggigil ketika mereka melihatnya. Tapi Guoran sekarang menyuruhnya bunuh diri. Dan bahkan menggali kuburan dan mengubur dirinya sendiri. Apakah dia sudah gila? Jika Anda mendarat di tangan Sue Wuya, mengalami kematian yang cepat adalah pemborosan. Selain itu, hanya Guoran yang tampaknya tidak memiliki aura atau kemauan yang kuat. Semua orang bisa dengan jelas melihat kelompok Longchen, dia adalah yang paling lemah. Apakah dia meminjam kekuatan Longchen untuk mengintimidasi orang lain? Haha, hahaha. Sue Wuya tertawa dengan gila. Sejak dia melangkah ke jalur kultifasinya, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan hal seperti itu kepadanya. Bagus sangat bagus. Bocah kecil, aku telah memutuskan untuk mengambil hidupmu. Saya benar-benar ingin melihat apakah Anda akan dapat mengatakan hal-hal seperti itu setelah Anda berada di tangan saya. Petik 2 Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa Sue Wuya sekarang menyerang Guoran. Tidak ada sedikitpun tanda dia bergerak, dan kecepatannya luar biasa, membuatnya tampak seperti hantu. Pada saat orang lain bereaksi, tangannya hampir mencapai tenggorokan Guoran. Longchen, yang matanya masih tertutup, mengangkat tangannya sedikit, tetapi kemudian memutuskan untuk mengambilnya kembali. Saat tangan Sue Wuya hendak mencapai tenggorokan Guoran, tombak emas menusuk dadanya, kekuatan di belakangnya merobek kehampaan. Eh! Sue Wuya sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pria botak besar di samping Guoran akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Bahkan dia tidak bisa mengabaikan tombak ini. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa tombak ini mengandung kemauan yang sangat berani dan semangat yang tak tergoyahkan. Sebelum menyerang, Sue Wuya telah melihat ada lima wanita yang duduk di belakang Longchen, sementara Guoran dan yang lainnya duduk di depannya. Meskipun dia ingin menguji Longchen untuk melihat apakah dia sekuat yang dikatakan cerita, dia tidak ingin menyerangnya pada saat ini. Namun, kata-kata Guoran telah memicu niat membunuhnya. Dia ingin menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menangkap Guoran dan membawanya kembali ke murid rusak. Untuk secara sadis membunuh Guoran di depan semua orang akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan baginya. Tujuannya adalah menangkap Guoran dalam satu gerakan dan kemudian mundur. Dia percaya bahwa bahkan jika Longchen dan yang lainnya bereaksi pada saat itu, mereka sudah tidak berdaya untuk melakukan apapun. Namun, begitu dia mengambil tindakan, dia menyadari ada yang tidak beres. Sejak awal, Longchen tampaknya tidak ingin bergerak sama sekali. Adapun Guoran, dia tidak tampak sedikitpun panik meskipun cakar mendekati tenggorokannya. Sebaliknya, matanya mengandung ejekan yang kuat. Sue Wuya menggeser tangannya, dan telapak tangan berwarna darah menabrak tombak Goyang. Goyang segera merasa seolah-olah lengannya akan patah, dan darahnya melonjak di dalam dirinya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tercengang. Serangan ini telah menahan kekuatan penuhnya. Namun, itu dengan mudah disingkirkan oleh Sue Wuya. Sue Wuya benar-benar terlalu kuat. Sementara Goyang terkejut, Sue Wuya juga tercengang. Ukulannya mungkin tampak sederhana, tetapi untuk menyelesaikan serangan ini dengan cepat, dia telah menggunakan 80 persen kekuatannya. Jika itu adalah terpilih biasa, mereka akan langsung dihancurkan sampai mati. Tapi Goyang hanya dipaksa mundur beberapa langkah. Dia jelas tidak mengalami cedera apapun. Sue Wuya tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Setelah memaksa Goyang dengan satu telapak tangan, dia baru saja akan kembali untuk menangkap Guoran ketika pedang ki yang dingin menusuk kepalanya. Pembudidaya pedang Sue Wuya tercengang. Pembudidaya pedang dikatakan sebagai pembudidaya dengan kekuatan penghancur tertinggi. Mereka memfokuskan hidup mereka pada pedang, dan setiap pukulan pedang mereka berisi sepenuh hati dan jiwa, serta kemauan dan tekat hidup mereka. Kekuatan pedang ki ini segera menguncinya. Itu adalah teror para pembudidaya pedang, Anda harus memblokir setiap serangan mereka, karena tidak mungkin untuk menghindarinya. Jika Anda menghindar, Anda akan segera kehilangan inisiatif atau kekuatan apapun. Itu akan menghasilkan semburan serangan yang akan mengarah langsung ke kematianmu. Ekspresi Sue Wuya menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka orang-orang biasa-biasa saja yang mengikuti Long Chen menjadi begitu bermasalah. Dia akhirnya menyadari bahwa alasan Long Chen tidak menyerangnya dan mengapa yang lain hanya memandangnya dengan acuh tak acuh adalah karena mereka sama sekali tidak takut padanya. Itu menyebabkan amarahnya membumbung tinggi. Orang-orang ini berani mengabaikannya. Dengan mendengus sedingin es, Blutki memenuhi tangannya, dan tinjunya menghantam pedang ki itu. Pedang ki hancur, tetapi mengamuk akan terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresinya sedikit berubah, dan dia tanpa sadar mundur tiga langkah. Pertukaran itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan, melihat dengan tidak percaya pada seorang pria yang wajahnya sekarang sedikit pucat. Mustahil, Sue Wuya, dia, petik dua. Dia mampu menjatuhkannya ke belakang tiga langkah. Siapa orang itu, petik dua. Orang macam apa yang ada di samping Long Chen. Pria botak itu berhasil memblokir salah satu serangan Sue Wuya, dan sekarang orang ini benar-benar mampu menjatuhkannya kembali. Petik dua. Semua orang menjadi tidak bernyawa. Sue Wuya adalah ahli puncak di antara korupsi. Dia berada di level yang sama dengan Yin Luo dan yang lainnya. Seseorang yang berdiri di puncak kerajaannya masih dipaksa mundur. Jika itu Long Chen, maka itu masih bisa diterima. Bagaimanapun, Long Chen memiliki prestasi pertempuran yang mengesankan. Tapi orang yang memaksanya kembali adalah dua orang tak dikenal. Itu adalah fakta yang tidak bisa diterima oleh orang-orang ini. Setelah memaksa kembali Sue Wuya, Yue Zifeng juga mengalami serangan balik. Pedang itu berisi hati dan jiwanya. Untuk pedang kinya hancur menyebabkan beberapa cedera pada pikirannya, dan ekspresinya sedikit memucat. Namun, meskipun Yue Zifeng dan Gu yang menderita luka ringan, hati mereka dipenuhi dengan rasa bangga. Mereka awalnya hanya murid inti biasa. Di hadapan para jenius ini, mereka selalu dipandang rendah. Tapi sekarang, mereka sudah bisa bertukar pukulan dengan ahli puncak. Kebanggaan semacam itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka pahami. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Long Chen. Ini hanya mungkin karena Long Chen menyeret mereka ke sini selangkah demi selangkah. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa melihat pemandangan dari ketinggian ini. Melihat kedua serangannya telah diblokir, ekspresi Sue Wuya berubah menjadi jelek. Serangan diam-diam yang sempurna telah terjadi seperti ini. Dia benar-benar telah dipermalukan. Mati. Sue Wuya meraung dan telapak tangan menghantam Gu Oran. Telapak tangan ini menyebabkan Blutki melayang ke langit, dan aura pembunuh terkunci di Gu Oran. Kamu harus mati saja. Gu Oran mencibir, dan lengannya menjadi lengan logam. Rune berkedip, dan banyak lubang kecil terbuka di lengan. Ketika lubang itu muncul, kulit kepala Sue Wuya menjadi mati rasa, dan sensasi bahaya yang kuat memenuhi hatinya. Ribuan lampu hitam ditembakkan ke arahnya. Mereka mengandung begitu banyak kekuatan, sehingga masing-masing dari mereka membuat siulan yang merobek-robek saat mereka terbang. Mereka langsung tiba tepat di depan Sue Wuya. Ketajamannya membuat rambutnya berdiri tegak. Dengan tidak ada cara untuk menyerang Gu Oran, aura Sue Wuya meledak, dan armor seperti tulang muncul di depannya. Pelindung tulang ilusi. Yang lainnya berteriak kaget. Itu adalah kemampuan khusus untuk ahli penempaan tulang. Hanya sekali mereka telah menempa tulang mereka ke kondisi yang praktis tanpa celah, mereka dapat memadatkan pertahanan semacam ini. Biasanya, untuk memadatkan baju besi ini mengharuskan Anda untuk memiliki setidaknya empat tulang. Tapi tidak sembarang orang yang benar-benar mampu menggunakannya dalam pertempuran. Hanya ahli top yang mampu melakukannya. Orang biasa hanya mampu menyingkat jubah tulang ilusi. Meskipun mereka terlihat serupa, kekuatan pertahanannya tidak ada bandingannya. Apakah itu jubah atau baju besi? Keduanya adalah semacam pertahanan yang hanya dapat digunakan ketika kis spiritual telah diringkas ke puncak. Kekuatan pertahanan teknik ini sangat hebat. Ribuan lampu hitam itu menabrak tubuh Sue Wuya, menyebabkan suara ledakan keras di masing-masingnya. Sue Wuya langsung terlempar ke belakang 300 meter, tampak sangat celaka. Seluruh kerumunan terdiam. Mereka semua melihat lengan logam Guoran seperti sedang melihat hantu. Bab 434 Sue Wuya kaget dan marah. Meskipun ilusori bon armor miliknya telah memblokir serangan Guoran, dia masih berkeringat dingin. Melihat jarum-jarum yang tersebar di tanah, cahaya rahasia yang datang dari mereka membuatnya merinding. Jika dia tidak bereaksi pada saat pertama dan memanggil armor tulang ilusi, dia akan berubah menjadi saringan. Tidak ada tubuh fisik yang dapat memblokir jarum tajam seperti itu ketika mereka ditembakkan dengan kekuatan seperti ini. Meskipun itu belum tentu merenggut nyawanya, tidak mungkin untuk menghindari cedera parah. Sebelum pertempuran benar dan rusak dimulai, dia sudah dipaksa ke posisi yang menyedihkan. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar. Sekelompok orang dengan megah berjalan. Orang di depan mengenakan gaun putih. Dia tinggi dan ramping, kulitnya seputih salju, dan dia berjalan dengan anggun. Ini Hua Biluo, murid-murid yang saleh mengeluarkan seruan. Hua Biluo adalah ahli puncak di jalan yang benar. Kedatangan Sue Wuya seperti batu berat yang menindas hati para murid yang adil. Sekarang setelah Hua Biluo tiba, semangat mereka langsung melonjak. Ada ribuan murid di belakang Hua Biluo. Hampir setengah dari mereka adalah murid biara. Hua Biluo benar-benar memiliki metode yang terampil untuk dapat mengumpulkan begitu banyak murid. Hua Biluo bertepuk tangan saat dia membawa semua orang untuk berdiri di dekat Longchen. Luar biasa, sangat luar biasa. Siapa yang mengira bahwa bawahan saudara Long semuanya adalah naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mataku benar-benar terbuka. Begitu Hua Biluo tiba, dia baru saja berhasil melihat Sue Wuya menyerang. Evaluasinya tentang kekuatan Longchen meningkat lebih jauh. Sebelumnya, dia hanya tertarik pada kekuatan individu Longchen. Dia tidak terlalu peduli dengan yang lain. Tapi sekarang, apakah itu Gu Yang atau Yue Zifeng, kekuatan yang mereka keluarkan jauh lebih besar dari yang biasa. Mereka bahkan tidak akan jauh lebih lemah dari orang-orang setingkat Yin Wu Shuang. Itu membuatnya terkejut. Sister Biluo terlalu sopan. Setelah lama tidak bertemu, kamu menjadi lebih cantik. Longchen berdiri dan tersenyum. Karena mereka bersekutu, dia secara alami merasa tidak enak duduk. Yang lainnya juga bangun. Tentu saja, Wilde adalah pengecualian. Memuji aku seperti ini di depan wanita cantik. Jika aku tidak tahu karaktermu, aku akan curiga kamu sengaja mengejekku. Hua Biluo tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Mengki. Chu Yao, dan wanita cantik lainnya. Izinkan saya memberi Anda pengantar. Ini magang saudara senior Chang dari biara keempat. Ini magang saudara Zhao dari biara keempat. Petik 2. Hua Biluo memperkenalkan para pemimpin aliansinya, dan Longchen dengan sopan menyapa mereka. Tapi dia bisa melihat penghinaan di mata mereka. Meskipun mereka tidak memandang rendah dirinya, itu masih terlihat jelas baginya. Namun, Longchen harus memberikan wajah Hua Biluo. Adapun apa yang orang-orang pikirkan tentang dia, dia tidak terlalu peduli. Guoran dan yang lainnya juga bisa mengatakan bahwa orang-orang ini terlalu sombong, menyebabkan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Siapa yang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong di depan Longchen? Hei, kamu pikir kamu siapa? Apakah status Anda sangat luar biasa? Anda berani meremehkan orang? Memarahi Guoran? Ekspresi beberapa orang tenggelam, dan bahkan Hua Biluo sedikit marah di dalam. Meskipun dia juga tahu orang-orang ini terlalu sombong, di permukaan, mereka masih belum melakukan apa-apa. Memarahi mereka seperti ini terlalu berlebihan. Guoran melanjutkan, dan kamu, di depan bosku, kamu hanyalah ampas. Baru saja, bos saya memutuskan untuk tidak melakukan apapun kepada Anda, tetapi jika dia melakukannya, Anda sudah lama meninggal. Jika Anda tidak akan pergi sekarang, tunggu apa lagi? Anda sebenarnya tidak tahu bagaimana melakukan ini sedikit, tetapi Anda masih berpikir Anda bisa menyebut diri Anda seorang ahli. Petik 2 Mengikuti tatapan Guoran, mereka melihat Sueuya yang jauh hanya berdiri di sana, ekspresinya sangat suram. Dia tidak bisa pergi, tapi dia juga tidak bisa tinggal. Sekarang dia dalam posisi yang canggung. Ini masih belum waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Dia tidak bisa terburu-buru habis-habisan, tetapi jika dia pergi begitu saja, dia benar-benar akan kehilangan semua gengsinya. Sekarang orang-orang menyadari bahwa Guoran mengutuk Sueuya. Namun, cukup banyak orang yang tahu bahwa Guoran secara tidak langsung mengutuk orang lain. Orang-orang ini benar-benar berani meremehkan seseorang seperti Longchen. Apakah mereka mengira latar belakang yang megah adalah sesuatu yang sangat menakjubkan? Petik 2 Kamu ingin mati, Sueuya mengamuk. Ini adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Dia sudah diambang meledak. Sueuya, kamu harus kembali. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari sini, kata Hua Biluo. Kata-katanya sepenuhnya benar. Dia benar-benar tidak akan bisa mendapatkan apapun kecuali dia memutuskan untuk memulai pertempuran benar dan rusak tanpa peduli orang lain. Namun, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ketika sampai pada ahli teratas dari jalur rusak, dia bukan satu-satunya. Jika dia melakukan itu, dia akan menyinggung semua ahli lain yang belum datang. Huff, aku akan mengizinkanmu untuk hidup lebih lama. Sueuya menarik nafas dalam-dalam, pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke sisi jalur rusak. Dia tidak bisa sebebas dan tidak terkendali seperti Longchen, mampu mengambil tindakan kapanpun dia mau. Namun, dia adalah orang yang sangat cerdas. Tidak ada yang bisa lari dari pertempuran ini, jadi beberapa jam lagi tidak masalah. Kakak Long, jangan berdiri di sini. Ikutlah dengan kami. Bagaimanapun juga, Anda adalah anggota dari jalan benar kami, dan kami harus bekerja sama melawan musuh kami, Hua Biluo tersenyum. Sebelum Longchen bisa menjawab, seorang pria mengerutkan kening dan berkata, itu tidak bagus. Dengan berdiri di sini, Longchen telah menyatakan bahwa dia bukan lagi anggota dari jalan benar kita. Mengapa kita harus peduli padanya? Orang ini adalah seorang murid biara, dan juga seorang terpilih. Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi Hua Biluo berubah. Dia dengan dingin berkata, dalam pertempuran yang benar dan rusak, kita semua harus bekerja sama melawan musuh kita bersama, jalan yang rusak. Apa tujuan Anda mengatakan hal seperti itu? Petik 2. Dia benar-benar tidak mengharapkan seseorang untuk ikut campur seperti ini. Meskipun Longchen memiliki masalah dengan biara pertama, perselisihan batin jalan benar harus diabaikan sehingga mereka bisa bersatu melawan jalan rusak. Sister Biluo, reputasi Longchen adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Anda ingin kami berdiri bersama dengan orang seperti itu? Saya, Li Chang Hao, adalah pria sejati, dan saya tidak bisa memaafkan orang seperti itu, katanya dengan benar. Tutup mulutmu, bos saya dijebak oleh orang lain. Guoran mengamuk. Dibingkai. Huff, jika dia benar-benar tidak bersalah, siapa yang ingin menjebaknya? Mengapa tidak ada yang datang menjebak saya? Apa menurutmu kita semua idiot? Katanya dengan nada menghina. Kamu. Guoran sangat marah. Ini benar-benar ingin mati. Jika dia tidak memiliki keraguan tentang Hua Biluo, Guoran pasti sudah mengeluarkan baju perangnya dan membunuh si idiot ini. Hanya ekspresi Longchen yang tetap acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun. Ekspresi Hua Biluo sedikit tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan dingin, Li Chang Hao, kami tidak lagi menyambutmu. Kamu boleh pergi. Petik 2. Li Chang Hao mencibir, aku tidak perlu kamu mengatakan itu. Saya pergi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dewi Hati kita akan menyukai pengkhianat mesum. Itu benar-benar membuat hati seseorang menjadi dingin. Saudaraku, apakah kamu belum melihat ini? Sister Biluo telah jatuh cinta pada Longchen ini. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan lain, tampaknya keterampilan merayu benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Apa yang kalian semua tunggu? Petik 2. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menamparkan wajah Li Chang Hao. Tamparan ini datang tanpa suara sama sekali, dan dia dipukul begitu keras, rahangnya hancur, dan giginya lepas. Longchen yang acuh tak acuh akhirnya mengambil tindakan. Setelah tamparan itu, dia tidak menunggu reaksi Li Chang Hao. Tangannya sudah terkepal erat di lehernya. Longchen, apa yang kamu lakukan? Li Chang Hao tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan menyerangnya, dan kekuatannya akan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Matanya dipenuhi teror. Sebelumnya, dia telah mendengar bahwa Longchen seharusnya sangat kuat. Tetapi dia selalu berasungsi bahwa Yin Wu Shuang baru saja dengan sengaja meningkatkan reputasinya. Semakin kuat Longchen dikatakan, semakin mulia bagi Han Tianyu ketika dia membunuhnya. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Longchen dengan acu tak acu menatapnya, suaranya sedingin es tanpa emosi sedikitpun. Hua Biluo gemetar karena marah, tetapi sekarang Longchen menanyakan ini, dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan Li Chang Hao ini. Kamu, omong kosong apa yang kamu ucapkan. Aku tidak tahan dengan orang sepertimu. Mungkinkah Anda ingin membunuh saya? Haha, jika kamu punya nyali, silakan bunuh aku. Itu hanya akan membuktikan bahwa Anda adalah setan pembunuh yang haus darah. Bunuh aku dan ah. Petik 2. Li Chang Hao tiba-tiba menjerit sedih. Pembunuh darah di dahinya menonjol, dan matanya hampir keluar. Longchen, Hua Biluo menjerit kaget. Dia tahu bahwa Longchen menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menghancurkan jiwa Li Chang Hao sepotong demi sepotong, membuatnya menderita rasa sakit yang luar biasa. Sakit jiwa adalah rasa sakit yang paling menyakitkan. Tidak ada yang bisa menahannya. Itu adalah jenis rasa sakit yang tak terlukiskan. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini. Petik 2. Longchen, kamu hina dan tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa menggunakan begitu kejam. Petik 2. Seorang murid baru saja berdiri untuk mencoba dan memperjuangkan keadilan ketika dia dibunuh dengan satu pukulan tangan Longchen. Saat saya berbicara, orang lain tidak boleh menyelah, atau suasana hati saya mungkin turun. Longchen menyapu pandangannya pada mereka. Orang-orang itu semua menggigil ketakutan. Saya tahu bahwa cukup banyak dari sini yang sama dengannya dan ditempatkan di posisi Anda. Akan lebih baik bagimu untuk tidak memprovokasi aku, atau kamu akan segera mati. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Longchen menarik kembali pandangannya. Bagaimana mungkin trik kotor orang-orang itu bisa disembunyikan dari Longchen. Tapi Li Changhao ini benar-benar idiot. Dia ingin menonjol. Kemudian tampaknya Longchen dipaksa untuk memilihnya. Jiwa Li Changhao telah dihancurkan oleh Longchen. Saat ini, dia pada dasarnya adalah mayat berjalan, sepenuhnya bergantung pada kekuatan spiritual Longchen. Begitu dia menarik kekuatan spiritual itu, Li Changhao akan segera menjadi orang bodoh. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Longchen masih mengulangi pertanyaan yang sama. Saat ini, mata Li Changhao kehilangan fokus. Di bawah tekanan spiritual Longchen, dia tidak dapat menolak untuk menjawab. Dulu, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melempar Li Changhao ke samping. Bab 435 banding 435. Tubuh Li Changhao terbang beberapa puluh meter sebelum kepalanya tiba-tiba meledak. Cairan merah memercik. Longchen, dasar pengkhianat yang hina, beraninya kau menggunakan sihir spiritual untuk memaksa seseorang berbohong dan menjebak orang. Anda benar-benar lebih rendah bahkan dari binatang buas. Sebuah suara yang berisi penghinaan tiba-tiba terdengar. Orang-orang dengan tergesa-gesa melihat ke arah itu, melihat seorang pria berdiri di atas macan tutul hitam besar. Feng, jiwa Li Changhao telah dinyalakan dan dia dengan tergesa-gesa mengusirnya. Mungkin satu-satunya orang yang bisa melakukan itu adalah seorang kultifator jiwa yang terampil seperti Feng Xiaoxi. Di belakang Feng Xiaoxi ada lusinan orang, masing-masing menunggangi magical beast yang besar dan memandang dingin ke arah Longchen dan yang lainnya. Senior Magang Saudara Feng, apa yang kamu lakukan? Mengki berjalan ke sisi Longchen, dengan marah berkata, Longchen memaksa orang itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Anda mencoba dan menjebak orang baik? Petik 2. Membingkai pria yang baik, orang baik macam apa yang dihitung Longchen? Lebih lanjut, dengan ini saya menggunakan status saya sebagai Master Pavilion Junior untuk memerintahkan Anda dan Lu Fang Air kembali kepada kami dan memutuskan hubungan dengan pengkhianat ini, perintah Feng Xiaoxi. Kakak-kakak Magang Mengki, baru saja kembali. Kami adalah sebuah keluarga, seorang wanita muda di belakang Feng Xiaoxi memohon. Mengki menghela nafas, adik Magang Junior, ada banyak hal yang tidak kamu mengerti. Saya punya masalah sendiri. Dia kemudian menoleh ke Feng Xiaoxi. Saya tidak akan kembali. Aku akan bertarung bahu-membahu dengan Longchen, dan setelah dunia rahasia ditutup, aku akan meninggalkan Pavilion Roh Angin. Petik 2. Betapa berani, berani memanfaatkan Master dan Sekte Anda, Anda benar-benar memalukan. Pavilion Jiwa Angin kami membangkitkan Anda, dan sekarang Anda berani mengkhianati kami. Teriak Feng Xiaoxi. Membesarkanku, apakah Anda tidak punya tujuan sendiri? Untuk tujuan itu, bukankah kau menggunakan nyawa tunanganku dan seluruh keluarga ku untuk mengancamku? Ini permintaanmu. Pada saat ini, air mata tanpa sadar mengalir dari mata mengki. Feng Xiaoxi melihat bahwa murid-murid Pavilion Roh Angin di belakangnya memiliki ekspresi bingung, dan dia dengan marah berteriak, benar-benar omong kosong. Anda pengkhianat, Anda mencoba untuk mencoreng nama Sekte Anda. Petik 2. Feng Xiaoxi, mulai sekarang, aku bukan lagi anggota Wind Spirit Pavilion. Hutang antara diriku dan Pavilion Jiwa Angin sekarang telah diselesaikan. Tak satupun dari kita berhutang apapun kepada yang lain. Kemudian beralih ke murid Pavilion Roh Angin lainnya, Mengki berkata, semua orang, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya percaya bahwa Anda semua tahu orang seperti apa saya ini. Saya harap Anda bisa berempati dengan saya. Bagaimanapun, kami masih memiliki emosi karena menjadi anggota Sekte yang sama, dan saya tidak ingin menghadapi Anda di medan perang. Petik 2. Air mata mengalir di wajah Mengki. Bagaimanapun, teman-teman yang telah bersamanya selama bertahun-tahun ini sekarang tiba-tiba menjadi orang asing. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh orang luar. Sister Mengki, jangan merasa buruk. Anda masih memiliki Longchen, dan Anda masih memiliki kami. Lu Fang Er memegang tangan Mengki. Baik. Kalau begitu biarkan aku melihat seperti apa mengakhiri pengkhianat sepertimu. Ejek Feng Xiaoxi. Berhenti memanggilnya pengkhianat. Baik Anda maupun ayah Anda bukanlah orang baik. Dia hanya menerima Mengki untuk digunakan sebagai menantu perempuan untuk berkembang biak. Untuk tujuan itu, berapa banyak hal tercelai yang telah kau lakukan. Hanya fakta bahwa kamu memiliki wajah untuk menyebut dirimu Master Pavilion dan Master Pavilion Junior sudah cukup membuatku muak. Lu Fang Er akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai mengutuk dengan liar sambil menunjuk ke hidung Feng Xiaoxi. Tidak ada yang lebih memahami penderitaan dan ketidakberdayaan Mengki daripada Lu Fang Er. Sekarang dia benar-benar marah pada Feng Xiaoxi. Diam pelacur, teriak Feng Xiaoxi. Tiba-tiba, gambar pedang berwarna darah memotong udara, membawa serta niat membunuh yang tak ada habisnya, terlihat seperti pedang surgawi, yang bisa membelah sungai bintang. Kekuatan pedang ini mengguncang seluruh langit dan bumi. Semua aura pembunuh di dunia telah tersedot ke dalam pedang, dan itu diisi dengan kekuatan pemusnahan. Tidak ada yang menyangka bahwa Long Chen yang selalu tenang sekarang akan menyerang. Dan begitu dia menyerang, dia melancarkan serangan mematikan seperti itu. Seluruh langit dan bumi berubah warna dari pedang ini. Orang yang paling dekat dengan Long Chen, Hua Biluo, merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam rumah es. Ada pun Feng Xiaozi, dia dipenuhi dengan ketakutan. Dia menyadari dia bahkan tidak bisa bergerak karena dia telah dikunci oleh suatu kekuatan. Gambar pedang menebas, darah mengalir. Macan tutul hitam Feng Xiaozi telah dipotong menjadi dua, dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Itu adalah magical bis peringkat keempat puncak. Tapi itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dibunuh oleh pedang Long Chen. Pedang ini bisa membelah langit, dan itu mengejutkan semua orang. Bahkan murid Sue Wuya menyusut. Serangan itu terlalu menakutkan. Semua orang tercengang. Feng Xiaozi adalah seorang kultifator jiwa, dan dalam hal kemampuan bertempur, dia berada di level yang sama dengan ahli puncak. Di mana Feng Xiaozi? Saya tidak melihat mayatnya. Petik 2 Sepertinya dia menggunakan jimat teleportasi di saat-saat terakhir. Tetapi itu terjadi terlalu cepat, dan saya tidak melihat dengan jelas. Petik 2 Orang-orang dengan basis kultifasi yang lebih rendah bahkan tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi. Semua dari mereka memandang Long Chen dengan takjub dan hormat. Sebagai seorang kultifator jiwa, Feng Xiaozi memiliki serangan spiritual yang sangat dalam yang hampir tidak dapat diblokir. Dia adalah seseorang yang hampir bisa berdiri bahu-membahu dengan orang-orang seperti Sue Wuya, tetapi di depan serangan Long Chen, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan jimat teleportasi untuk melarikan diri demi hidupnya. Jika bukan karena jimat teleportasi itu, mungkin dia sudah menjadi mayat. Memikirkan hasil itu, orang merasa mati rasa. Long Chen benar-benar monster. Menyesal sekali. Si idiot itu selalu sangat tidak menyenangkan, tapi dia benar-benar berhasil lari, kata Guo Ran. Adapun orang-orang di sisi Hua Biluo, dahi mereka menjadi berkeringat. Orang-orang yang menghadapi Long Chen dengan arogan dipenuhi dengan penyesalan. Sekarang Feng Xiaozi telah melarikan diri, murid pavilion roh angin yang tersisa semua tercengang, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Anda harus pergi ke sisi jalan yang benar dan mempersiapkan diri Anda untuk pertempuran yang akan datang, kata Mengki ketika dia melihat bahwa tidak ada dari mereka yang memutuskan untuk menonjol. Ya kakak magang kakak Mengki, semua murid Wind Spirit Pavilion membungkuk padanya. Mengki sangat sederhana. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi murid dari Wind Spirit Pavilion. Saya bukan saudara perempuan magang senior Anda. Petik 2 Kakak magang senior Mengki, kemanapun Anda pergi di masa depan, Anda akan selalu menjadi saudari magang senior kami yang terhormat, Mengki. Wanita muda yang memohon Mengki sebelumnya sekarang berbicara dengan tegas. Hati Mengki tergerak, tapi sayangnya, Wind Spirit Pavilion bukan lagi rumahnya. Di masa depan, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Para murid Wind Spirit Pavilion pergi ke sisi jalan yang benar. Mereka harus menunggu Feng Xiaozi kembali, tetapi mereka tidak tahu kemana dia diteleportasi. Jika dia tidak kembali tepat waktu untuk keluar, maka dia benar-benar akan dikutuk. Setelah murid Pavilion Roh Angin diselesaikan, Hua Biluo mengawasi orang-orangnya. Kami sekarang berteman dengan Long Chen. Saya telah memutuskan untuk bekerja melalui cobaan dan kesengsaraan bersamanya. Tapi aku tidak akan memaksa kalian semua. Anda dapat memilih sendiri untuk tinggal atau pergi. Semuanya sekarang diberi keputusan yang sulit. Mereka tidak mengira harus membuat keputusan seperti ini. Jika mereka pergi, mereka bisa menyerah untuk mendapatkan bantuan dari Hua Biluo. Tetapi jika mereka tetap tinggal, itu setara dengan bermusuhan dengan biara pertama dan keluarga Yin. Jika ini hanya pertarungan antara biara pertama dan biara kedua, mereka tidak akan merasa takut. Lagi pula, jika itu hanya dua biara, maka ketika mereka bertarung, mereka akan selalu menyisakan sedikit kelonggaran. Tetapi jika mereka bergabung dengan Long Chen, maka itu akan berubah. Long Chen telah membunuh saudara laki-laki Han Tianyu, dan juga memutuskan lengan Yin Wu Shuang. Mereka semua tahu bahwa dia pasti akan mencoba dan membunuh Yin Wu Shuang. Kemudian masalah ini akan menjadi jauh lebih rumit. Sebelumnya, Hua Biluo tidak memberitahu mereka tentang keputusannya untuk bergabung dengan Long Chen. Mereka harus membuat keputusan sendiri saat ini. Ini hanya akan memuntungkannya. Mereka yang berani bertahan saat ini pasti relatif lebih berbakti, jadi ini semacam cobaan bagi mereka. Sebelumnya, Long Chen telah memberitahunya bahwa kelompoknya pasti akan memiliki beberapa agen yang menyamar. Meskipun Long Chen telah diganggu oleh Feng Xiaozi ketika dia akan mendapatkan kebenaran, siapapun yang pandai akan tahu bahwa satu-satunya orang yang akan mengirim orang untuk menyusup ke kelompoknya haruslah seorang ahli top jalan yang benar, dan mereka harus menjadi lawan dengan Hua Biluo dan Long Chen. Jadi kedua nama itu tidak perlu disebutkan. Long Chen hanya melakukannya untuk memberi Hua Biluo beberapa bukti dan membuatnya berhati-hati agar tidak ditusuk dari belakang oleh seseorang. Meskipun Hua Biluo sangat cerdas, dalam hal menjadi hina dan tidak tahu malu, ketika menggunakan cara apapun yang diperlukan, dia jauh dari kekurangan dibandingkan dengan Yin Wu Shuang. Sekarang Hua Biluo meminta keputusan mereka, lebih dari separuh rakyatnya segera pergi. Adapun mereka yang ragu-ragu, banyak dari mereka juga memilih untuk pergi pada akhirnya. Semua orang peduli tentang keuntungan. Ketika keuntungan lebih besar daripada bahayanya, semua orang akan senang bergabung dengan Anda, bahkan jika Anda tidak membutuhkan mereka. Tetapi ketika bahayanya lebih besar daripada keuntungannya, tidak ada yang akan memilih untuk membantu Anda ketika Anda sedang down. Hua Biluo tidak terkejut dengan kepergian banyak orang ini. Ekspresinya tenang. Saat ini, kurang dari seribu orang yang tersisa. Tetapi sebagian besar dari orang-orang itu masih berada di tengah-tengah pengambilan keputusan. Dalam sekejap, kurang dari 500 orang tersisa. Saat ini, Hua Biluo tidak lagi bisa mengendalikan ekspresinya. Dia benar-benar tidak menyangka orang sebanyak ini akan pergi. Bahkan hadiah yang dia janjikan kepada mereka tidak berhasil memindahkan mereka. Situasi seperti ini sangat normal. Saat ombak membasu pasir, mereka akan menghilangkan pasir, hanya menyisakan emas. Long Chen menghiburnya ketika dia melihat kekecewaannya. Tapi sisa emasnya terlalu lemah. Hua Biluo tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa dari orang-orang yang tersisa, mayoritas hanya disukai. Sebagian besar terpilih telah pergi. Apakah emas bisa bersinar tergantung di mana Anda meletakkannya? Yang terpenting, itu akan selalu menjadi milik Anda dan tidak akan mengkhianati Anda. Itu bagian terpenting, kata Long Chen. Pada akhirnya, hanya ada lebih dari 400 orang yang tersisa di sisi Hua Biluo. Long Chen berkata, orang pertama yang pergi semuanya adalah penyusup, dan mereka memimpin pergi untuk membawa orang lain juga. Adapun orang terakhir yang pergi, mereka juga penyusup, dan mereka pergi karena mereka menyadari tidak ada gunanya menjadi mata-mata di sini. Jadi sekarang Anda harus bahagia, karena ini adalah sekutu Anda yang paling setia. Petik 2. Kamu benar, setidaknya saya tidak perlu meragukan mereka. Meskipun mereka tidak cukup kuat, tidak apa-apa. Selama mereka bisa bertahan, saya akan memberi mereka masa depan, senyum Hua Biluo. Ketika murid dari keluarga bangsawan seperti dia pergi keluar untuk pengalaman temper, mereka akan selalu membawa sekelompok pengikut. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk bertarung dengan murid lain dari keluarga yang kuat untuk mendapatkan sumber daya. Hua Biluo telah menyadari banyak hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya dari Long Chen. Dia melihat bahwa orang-orang di samping Long Chen sekarang benar-benar berubah sejak mereka pertama kali memasuki dunia rahasia. Itu membuatnya berpikir tentang apa yang baru saja dia katakan, apakah emas bisa bersinar tergantung di mana Anda meletakkannya. Melihat level apa yang telah mereka capai memberitahu dia bahwa orang-orang berbakat semuanya dipelihara hingga titik itu. Long Chen, ikut denganku. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu sendirian, kata Hua Biluo. Bab 436 Long Chen, kamu sudah melihat video yang aku kirimkan padamu, kan? Hua Biluo menarik Long Chen agak jauh dari yang lain. Bukan karena dia tidak mempercayai orang-orang di sisinya, tetapi dia khawatir tentang bangsanya sendiri. Ya, saya melihatnya, petik 2. Saya ingin mendengar pikiran Anda, petik 2. Long Chen merenung sejenak sebelum berkata, dari kekuatan saat ini yang kalian berdua tunjukkan, hantianyu sedikit lebih tinggi dari kalian. Namun, jika saya tidak salah menilai, Anda adalah seseorang yang berfokus pada pertahanan dan harus cocok untuk pertempuran gesekan. Menyerang bukanlah kekuatanmu. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kemungkinan pasti siapa yang akan menang jika kalian berdua bertarung. Petik 2. Dalam pertarungan terakhir mereka, Hua Biluo dengan sengaja hanya mencoba untuk menyelidiki kemampuan hantianyu, sementara hantianyu juga telah melihat melalui pikirannya, jadi tidak satu pun dari mereka yang menggunakan keterampilan mereka yang sebenarnya. Namun, Long Chen masih berhasil melihat bahwa dia menghususkan diri dalam pertahanan, menyebabkan dia merasa takjub. Kenaikan mendadak Long Chen bukanlah kebetulan, hanya penglihatan yang tajam ini yang mengagumkan. Saudara Long benar. Teknik inti keluarga Hua saya bergantung pada pertahanan, dan untuk mendapatkan kemenangan melalui pertempuran berlarut-larut. Namun, hantianyu juga licik dan berhasil melihat niat saya. Dia hanya mengeluarkan pukulan acak, tidak mengungkapkan sedikit pun dari kemampuan aslinya, desah Hua Biluo. Jika Guo Randan yang lainnya mendengar ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Pertarungan mengerikan semacam itu baru saja terjadi. Apa pendapat Anda tentang hantianyu? Tanya Hua Biluo. Mendalam dan tak terduga, ekspresi Long Chen menjadi sedikit serius. Dia menyerang tanpa tanda apapun sehingga Anda tidak bisa memprediksi tindakannya. Dan apakah Anda memperhatikan? Setiap kali Anda bertukar pukulan, dia hanya menatap mata Anda. Dia dapat dengan mudah memprediksi setiap gerakan Anda. Petik 2. Hua Biluo mengangguk. Betul sekali. Setiap kali saya mencoba menyerang, dia sepertinya tahu persis gerakan apa yang saya buat dan sudah lama menunggu saya. Itu sangat mengecewakan. Mungkinkah dia benar-benar tahu keterampilan membaca pikiran? Petik 2. Memikirkan itu, ekspresi Hua Biluo menjadi agak tidak wajar. Dalam pertarungan mereka sebelumnya, kepercayaan dirinya telah terguncang, karena hantianyu terlalu kuat. Hal yang paling menakutkan tentang dia adalah prediksinya yang akurat. Seolah-olah dia bisa melihat semua kemampuannya. Keterampilan membaca pikiran. Long Chen tersenyum. Dia memikirkan wajah cantik tertentu dengan mata yang mencuri jiwa yang bisa membawa jatuhnya suatu bangsa. Saat itu, dia juga mengucapkan kata-kata seperti itu. Membaca pikiran adalah sejenis seni dewa yang legendaris. Untuk dapat membaca lawan Anda setiap pikiran saat bertarung, itu tidak dapat dihentikan, dan merupakan salah satu jenis kemampuan yang paling menakutkan. Justru karena menakutkan bahwa tidak ada orang yang ingin bermusuhan dengan orang seperti itu. Jika apapun yang ingin mereka lakukan diketahui oleh musuh mereka, apakah mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Pertama mari kita tidak membahas apakah memang ada orang di dunia ini yang memiliki keterampilan membaca pikiran. Saya bisa menjamin bahwa Han Tianyu tidak memiliki kemampuan itu, Long Chen tersenyum. Apa, itu tidak mungkin. Melalui beberapa saluran rahasia, saya mendengar bahwa Han Tianyu benar-benar menghabiskan banyak waktu untuk keterampilan membaca pikiran. Sepertinya dia mendapatkan beberapa baju besi dan berhasil memahami sesuatu darinya. Selain itu, mereka yang bertengkar dengannya selalu memiliki perasaan bahwa semua pikiran mereka terlihat, perasaan yang sama persis dengan saya, kata Hua Biluo. Untuk saat ini, aku tidak akan meragukan sumbermu. Tapi saya yakin dia pasti tidak tahu bagaimana membaca pikiran. Petik 2. Apakah kamu memperhatikan sesuatu? Hua Biluo terpesona oleh betapa yakinnya Long Chen. Itu hanya tebakanku. Dugaan saya didasarkan pada dua hal. Pertama, ketika Monian bertarung melawannya, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Monian adalah saudara baikku, dan ketika dia memberitahuku tentang pertarungannya melawan Han Tianyu, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh seperti itu. Petik 2. Oh, Monian juga ahli puncak, jadi dia secara alami tahu siapa dia. Selain itu, bukan rahasia lagi bahwa Monian telah bertukar pukulan dengan Han Tianyu. Namun, dia terkejut karena Monian tidak merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah Han Tianyu dengan sengaja tidak menampilkan keterampilan itu? Tanya Hua Biluo. Jika dia berani melakukan hal seperti itu, saya jamin Monian akan menembaknya. Anda harus tahu bahwa keterampilan memanah Monian tidak ada bandingannya, dan tidak ada yang berani menahan diri seperti itu melawannya, kata Long Chen dengan percaya diri. Meskipun dia sudah lama tidak berinteraksi dengan Monian, keterampilan memanah Monian praktis supernatural. Bahkan Long Chen merasa kagum pada mereka. Itu adalah petunjuk pertamaku. Yang kedua adalah ketika dia bertengkar dengan Anda, dia terus-menerus menatap mata Anda. Awalnya aku merasa itu agak aneh, tapi kemudian aku menyadari, idiot ini menatapmu dengan penuh bintang. Long Chen tertawa. Hua Biluo tersipu dan menegur, Jangan Bercanda. Petik 2. Long Chen menyingkirkan senyumnya dan kembali ke topik. Sebenarnya, pada level kami, kami tidak bertarung dengan mata kami. Mata kita hanyalah alat pelengkap yang tidak dapat kita percayai dengan mudah, karena mata terlalu mudah ditipu. Saat para ahli bertarung, kami selalu lebih mempercayai persepsi dan reaksi spiritual kami. Karena penglihatan tidak begitu penting, mengapa hantianyu melihatmu seperti itu? Sebab, selama dia melakukan itu, banyak orang, termasuk Anda, akhirnya tertipu olehnya. Petik 2. Tertipu. Iya. Apa yang disebut keterampilan membaca pikiran hanyalah trik kecil. Ketika orang bertaruh secara membabi buta, akan selalu ada pemenang dan pecundang. Tapi begitu seseorang bertaruh dengan benar, lawannya menjadi takut, kata Long Chen. Tapi itu tidak benar. Aku sudah menyelidikinya, dan semua orang yang akhirnya bertarung dengannya memiliki perasaan bahwa semua gerakan mereka sudah diprediksi. Itu bukan hanya taruhan satu kali. Petik 2. Poin yang bagus, kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan. Mengapa orang-orang yang Anda selidiki memiliki perasaan itu, tetapi Monian tidak? Itulah yang membuat saya ragu. Mengapa keterampilan membaca pikiran, hantianyu gagal saat menghadapi Monian? Izinkan saya menebak dengan berani, hantianyu cukup mahir dalam hampir semua jenis senjata bela diri, dan berdasarkan petunjuk paling samar, seperti mata, bahu, pinggang, siku, dan hal-hal lain, dia mampu menebak apa lawan akan melakukannya. Namun, Monian bukanlah petarung jarak dekat. Dia memiliki berbagai macam cara untuk menggunakan busur dan anak panahnya, dia bisa menggunakan busur itu sendiri sebagai senjata dari jarak dekat dan bisa menembakkan anak panah dari jarak jauh. Karena itu, orang lain tidak bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan, kata Longchen. Kalau begitu maksudmu, Hua Biluo tiba-tiba mengerti. Ada 90 persen kemungkinan bahwa hantianyu hanya ahli dalam menggunakan berbagai senjata bela diri. Satu-satunya hal yang tidak dia kenal adalah busur dan anak panah, karena di antara para pembudidaya, sangat sedikit yang menggunakan busur, kata Longchen. Hua Biluo terdiam untuk waktu yang lama. Meskipun dia merasa ini sulit dipercaya, analisis Longchen sepenuhnya akurat. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka hantianyu benar-benar menakutkan. Berapa banyak pengalaman bertarung yang dia miliki untuk bisa melakukan itu. Seru Hua Biluo. Alasan ahli bisa menjadi ahli karena mereka punya tekad untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda memiliki tekad seperti itu, maka Anda bisa melakukan semua jenis gerakan. Ada satu hal yang Anda katakan yang sangat akurat, hantianyu benar-benar menakutkan. Dia dengan sengaja membuat rahasia tentang dia yang mengetahui bagaimana membaca pikiran, padahal sebenarnya, itu hanya digunakan untuk menyembunyikan pukulan terakhirnya, kata Longchen. Pukulan pembunuhan terakhirnya, apa itu? Longchen menggelengkan kepalanya, bagaimana saya bisa tahu itu? Ini tidak seperti saya tahu bagaimana membaca pikiran. Namun, pikirkan saja. Dia menggunakan tipuan semacam ini, berhasil menipu bahkan Anda. Pasti banyak orang yang tertipu seperti ini. Mengapa hantianyu membuang begitu banyak waktu untuk mengatur ilusi tentang dia yang mengetahui cara membaca pikiran? Bukankah satu-satunya kemungkinan dia tidak ingin mengungkapkan kekuatan sejatinya? Hanya satu keterampilan membaca pikiran palsu ini yang dapat menyebabkan banyak orang mundur darinya. Dia bisa menaklukkan semua orang itu bahkan tanpa melawan mereka. Itulah taktik pertempuran paling unggul. Adapun teknik terkuatnya, selain dirinya, hanya ada satu jenis orang yang tahu itu. Petik 2. Orang macam apa? Orang mati. Petik 2. Meskipun itu hanya dua kata, itu menyebabkan hawa dingin di hati Hua Biluo. Kedua kata itu mengandung banyak hal. Jika tebakan Longchen benar, maka pemikiran hantianyu sangat menakutkan. Dia sebenarnya bisa menggunakan trik seperti itu untuk menipu begitu banyak orang. Bahkan dia percaya bahwa hantianyu memiliki sesuatu di sepanjang garis keterampilan membaca pikiran. Itu sendiri merupakan pukulan baginya. Jika Anda bertarung dengan mentalitas seperti itu, maka kekuatan tempur Anda akan turun setidaknya 30 persen. Kesempatan apa yang Anda miliki untuk mengalahkan monster seperti hantianyu? Ini juga berarti bahwa pada titik ini, tidak ada orang yang mengetahui kartu truf hantianyu. Satu-satunya yang melakukannya adalah yang baru saja ditunjukkan Longchen, orang mati. Memikirkan hal itu, kulit kepala Hua Biluo menjadi mati rasa memikirkan rencana mendalam hantianyu. Pada saat yang sama, dia praktis bersujud dalam kekaguman terhadap Longchen karena kemampuannya untuk melihatnya. Hantianyu telah menyembunyikan rencananya dengan sangat dalam, tetapi hanya dari satu video, Longchen dapat melihat melalui niat hantianyu. Jika dibandingkan dengan hantianyu dan Longchen, trik kecil dirinya dan Yin Wu Shuang benar-benar seperti kekanak-kanakan yang menggelikan. Ayo kembali, tampaknya para ahli muncul di kedua sisi. Petik 2. Longchen dan Hua Biluo kembali ke kam mereka. Beberapa wajah telah muncul di antara jalan yang benar dan rusak. Di sisi jalan rusak, ada empat orang baru berdiri di samping Sue Wuya. Itu membuat Longchen merasa kedinginan. Jelas, mereka seharusnya orang-orang yang selevel dengan Sue Wuya. Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah, itu tidak akan sebanyak itu. Adapun sisi benar, beberapa ahli juga muncul. Aura mereka melonjak, menyebabkan ruang berputar di sekitar mereka dengan gelisah. Secara khusus, ada pria berkumis tertentu yang menarik perhatian Longchen. Orang ini tingginya lebih dari 6 kaki dan memiliki tubuh yang kuat dan kekar. Di punggungnya ada pedang setinggi dia. Saat dia berjalan, tanah akan bergetar di setiap langkahnya. Pedang di punggungnya pasti sangat berat. Tapi hal yang paling mengejutkan Longchen adalah dia merasakan aura familiar dari pria besar ini. Namun, dia yakin dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang ini berjalan sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, aura mengerikan datang dari tubuhnya yang membuatnya tampak seperti dewa pembunuh dari neraka, sehingga orang lain tidak berani mendekatinya. Orang ini sangat menakutkan. Bagaimana mungkin tidak ada yang pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Untunglah dia adalah murid yang adil. Hua Biluo juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatapnya. Longchen baru saja akan menjawab ketika tiba-tiba, sorakan meletus di antara pihak yang rusak. Longchen dengan cepat berbalik untuk melihat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia akhirnya datang. Jalan rusak mengeluarkan sorakan saat seorang pria kurus muncul di mata Longchen. Pria ini mengenakan jubah umu emas dengan sabuk biok di pinggangnya. Wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang akan membuat orang gemetar. Dia tampak seolah-olah dia adalah dewa iblis yang telah turun ke bumi, memandang rendah semuanya. Yin Luo, petik 2 Hati para murid yang adil bergetar, karena reputasi Yin Luo diketahui semua orang. Bahkan di antara jenius dari tujuh prefektur, Yin Luo masih berdiri di puncak. Tanpa melepaskan aura apapun, dia masih membuat mereka sulit bernafas. Di sampingnya ada dua ahli rusak lainnya, aura mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak kalah dari Sue Wuya. Itu membuat moral para murid yang benar merosot. Pada titik ini, murid yang benar memiliki keunggulan absolut dalam jumlah dibandingkan dengan murid yang rusak. Tetapi dalam hal kekuatan tempur puncak, keduanya dipisahkan oleh banyak hal. Sisi benar jelas memiliki lebih sedikit ahli top. Itu membuat mereka merasa kedinginan. Jika mereka bertarung seperti ini, mayoritas dari mereka hanya akan menjadi babi untuk disembeli. Itu bukan pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Para ahli top berdiri di puncak rantai makanan. Mereka akan selalu menjadi orang-orang yang diuntungkan, sementara yang menderita bencana adalah mereka yang berada di urutan terbawah dari rantai makanan. Pertarungan ini akan segera membasmi semua yang lemah. Sisi rusak jelas memiliki lebih banyak ahli top, dan murid inti biasa dan bahkan yang disukai dipenuhi dengan keputusasaan. Long Chen jelas tidak berdiri dengan para murid yang benar. Ketika pertempuran dimulai, tidak ada yang yakin apakah Long Chen akan bertarung dengan mereka melawan murid-murid yang rusak. Rambut panjang Yin Luo tertiup angin, wajahnya sedingin es dan muram. Begitu dia tiba, murid korup yang tak terhitung jumlahnya menyambutnya. Dia hanya mengangguk sedikit ke arah mereka. Tapi tiba-tiba matanya menyipit, dan auranya yang kuat meledak. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit, semua karena dia melihat orang tertentu. Long Chen Yin Luo, lama tidak bertemu. Melihatmu aman dan sehat benar-benar memuaskan, Long Chen tersenyum. Namun, di dalam hatinya berdebar-debar. Dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar dari Yin Luo. Mempertimbangkan betapa kuatnya dia, hanya sedikit yang bisa mengancamnya sekarang. Tapi sensasi bahaya itu sangat kuat dari Yin Luo. Sepertinya bukan hanya dia yang beruntung. Yin Luo pasti mendapatkan semacam kesempatan di dunia rahasia yang membuatnya lebih kuat. Mati Yin Luo tiba-tiba melesat ke depan, tanah bergetar di bawahnya. Dia sudah muncul di depan Long Chen seperti hantu. Ilusi setinggi 300 meter muncul di belakangnya, tampak seperti proyeksi Dewa Iblis. Proyeksi itu segera menyebabkan langit berguncang. Astaga, Yin Luo lepas kendali. Dia ingin langsung membunuh Long Chen. Petik 2 Tidak ada yang menyangka bahwa Yin Luo akan langsung menyerang Long Chen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apakah ini akan menjadi tirai pembuka pertempuran orang benar dan korup? Tapi kemudian memikirkannya, Long Chen sudah berdiri sendiri, dan ada perbedaan yang jelas antara dia dan murid-murid benar lainnya, jadi ini belum tentu memicu pertarungan. Duo Randan yang lainnya berdiri, semuanya siap bertarung. Bahkan Wilde pun terbangun. Melihat Yin Luo, Long Chen sepertinya tidak melakukan apa-apa. Namun, Feng Pustar dan Aliot Starnya sudah mulai beredar, siap meledak dengan kekuatan kapan saja. Tapi tiba-tiba, seberkas cahaya terang menembus udara ke arah Yin Luo. Dengan mendengus, tombak berwarna perunggu kuno muncul di tangan Yin Luo. Tombak ini sudah terkorosi, namun tekanan yang dilepaskannya membuatnya tampak menakutkan seperti monster haus darah. Ledakan. Tombak Yin Luo menabrak sinar cahaya itu. Tanah bergetar saat Yin Luo dipukul mundur oleh cahaya itu, ekspresinya berubah sedikit. Sepuluh tahun saya mengembara dengan busur saya, anak panah saya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sembilan langit, sepuluh negeri, dan seluruh alam semesta akan berputar di sekitarku. Hanya aku, Monian, yang akan bangkit menuju kemuliaan. Petik 2 Mengikuti nyanyian agung yang terdengar di telinga semua orang, sosok muncul dari kejauhan. Sebuah busur kuno multi warna dipegang di tangannya, dan dia mengenakan jubah yang membuatnya tidak bisa dilihat orang lain. Monian, semua orang bisa menebak siapa dia. Sinar cahaya itu adalah anak panah, namun itu bukanlah anak panah yang sebenarnya, tetapi yang terkondensasi dari ki spiritual. Di dunia ini, mungkin hanya ahli dari gerbang Mo yang mampu memadatkan ki spiritual menjadi panah seperti ini. Selanjutnya, menggunakan satu panah untuk menghentikan Yin Luo hanya mungkin untuk murid nomor satu gerbang Mo, Monian. Long Chen tersenyum. Orang ini selalu menyukai gaya pintu masuk yang mencolok ini. Itu benar-benar membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Bos, kamu harus belajar dari Monian. Beginilah seharusnya seorang ahli pamer. Mata Guoran bersinar saat dia melihat Monian berjalan mendekat. Di belakang Monian ada lebih dari 300 ahli pembawa busur. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama dengan Monian. Mereka berwarna hitam tinta, dengan hanya dua panah emas bersilangan di bagian depan. Itu adalah simbol gerbang Mo. Meskipun Monian sepertinya hanya berjalan perlahan, kecepatannya sangat cepat. Setiap langkah yang diambilnya memungkinkannya menempuh jarak satu mil. Dia muncul di depan Long Chen hanya dalam beberapa saat. Hei hei, bagaimana? Saya tiba tepat waktu, bukan? Monian tertawa, melepaskan jubahnya dan memperlihatkan wajahnya yang masih agak kekanak-kanakan. Monian, kamu juga datang. Kemudian kita akhirnya bisa menyelesaikan dendam kita. Terakhir kali Anda bergandengan tangan dengan Long Chen untuk mengalahkan saya sekali. Hari ini aku akan membiarkan kalian berdua mati bersama di bawah tombakku. Niat membunuh melonjak dari mata Yin Luo. Mendengar itu, banyak orang tiba-tiba menyadari rumor Long Chen mengejar Yin Luo yang melarikan diri pasti karena dia telah bekerja sama dengan Monian. Berhentilah bersikap tidak tahu malu. Pertama kali kita bertarung bersama, kita bekerja sama untuk memotong salah satu kakimu. Tapi bagaimana dengan yang kedua kalinya? Bukankah lenganmu masih dipotong hanya oleh Long Chen? Kata Monian. Sekarang semua orang bingung. Siapa di antara mereka yang mengatakan yang sebenarnya? Heff, kamu hanya akan hidup untuk mengatakan itu sebentar lagi. Long Chen, hari ini kamu pasti akan mati. Kata-kata Yin Luo tiba-tiba berubah dan dia secara mengejutkan kembali ke sisinya. Monian dan Long Chen sama-sama terkejut. Membual tanpa melakukan apapun bukanlah gaya Yin Luo. Mereka sepenuhnya siap untuk memulai pertengkaran dengannya. Oh saya mengerti. Petik 2. Pada saat yang sama, Long Chen, Monian, dan Hua Biluo menyadari apa yang sedang terjadi. Poin krusialnya adalah Han Tianyu. Yin Luo bukanlah orang idiot. Dia tahu bahwa Long Chen telah membunuh saudara laki-laki Han Tianyu, dan Han Tianyu pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang dia hanya akan menonton sementara mereka berdua bertarung. Satu-satunya alasan dia maju sekarang adalah karena amarahnya telah membanjiri kepalanya. Long Chen telah menyebabkan dia cedera yang terlalu parah. Sebenarnya, ketika dia maju ke Bon Forging kali ini, itu sangat berbahaya. Dia hampir mati karena setan hati. Jadi jika dia ingin terus berkultivasi, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Long Chen terus hidup di dunia ini. Begitu dia melihatnya, niat membunuhnya telah meledak. Alasan lain dia menyerang adalah untuk memuji kekuatan Long Chen. Meskipun dia telah maju ke penempaan tulang, dia telah terlalu menderita karena Long Chen, dan dia tidak berani ceroboh. Jika kekuatan Long Chen masih sama seperti sebelumnya, maka dia bisa membunuhnya sendiri tanpa menunggu hantianyi. Lagipula, secara pribadi membunuh Long Chen akan segera menghapus iblis hatinya. Tapi jika Long Chen mati untuk orang lain, maka Heart Devil ini hanya bisa perlahan-lahan menghilang. Sayangnya, Monian telah menghentikannya sebelum dia bisa menentukan kekuatan Long Chen. Sekarang dia memiliki Monian dan Hua Biluo di sisinya, mereka adalah tiga ahli puncak, dan dia tidak terlalu percaya diri untuk percaya dia bisa membunuh Long Chen satu lawan tiga. Karena dia tidak bisa membunuhnya, dia secara alami tidak akan repot-repot membuang energinya. Lebih baik menyerahkan masalah ini kepada hantianyu saat dia berperan sebagai nelayan. Setelah menyadari itu, Long Chen hanya tersenyum dan memperkenalkan Monian dan Hua Biluo. Meskipun Gerbang Mo bukanlah keluarga kuno, itu sangat kuat, dan bahkan keluarga kuno diintimidasi oleh mereka. Status mereka pada dasarnya sama. Selanjutnya, 300 murid Gerbang Mo yang dibawanya semuanya ahli di antara para ahli. Hua Biluo tidak bisa menahan nafas. 400 orang di sisinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 300 orang di sisi Monian. Selain beberapa lusin pembantu terpercaya yang dia bawa dari keluarganya, ketika berkuasa, bahkan 10 anggota regulernya tidak akan mampu mengalahkan salah satu anggota Monian. Awalnya, dia berpikir bahwa berdiri di sisi Long Chen akan sangat membantunya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa begitu Monian muncul, kelompoknya telah menjadi tambahan kecil. Melirik Hua Biluo, Long Chen sepertinya melihat apa yang dia pikirkan dan tersenyum. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, aku, Long Chen, masih akan berhutang budi pada saudari Biluo. Long Chen benar-benar berterima kasih padanya, karena dia adalah orang pertama yang berdiri di sisinya. Adapun Monian, mereka adalah saudara, jadi tidak ada kebaikan untuk dibicarakan di antara mereka. Mendengar itu, Hua Biluo tidak bisa menahan rasa malu. Ketika membandingkan dengan keterbukaan Long Chen, dia merasa dia benar-benar picik dan berpikiran sempit. Pada saat yang sama, dia mendesah. Tidak heran Long Chen memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya. Berapa banyak wanita yang bisa menahan persona sosok heroik seperti Long Chen yang sangat peduli dengan ikatan emosional. Semua penggarap menghormati yang kuat, dan ahli mana yang tidak sombong dengan kekuatan mereka. Tapi Long Chen tidak pernah bersikap seperti itu. Dia seperti sumur dalam yang tampak biasa saja di permukaan. Hanya setelah Anda lebih dekat dengannya, Anda akan menyadari bahwa dia sangat mendalam. Dia adalah jenis pria misterius, dan jenis kemisteriusan itu memiliki daya tarik yang fatal bagi wanita. Dia juga bisa dibandingkan dengan gunung. Dia mungkin tampak seperti tidak ada yang istimewa biasanya, tetapi begitu dia meletus, dia bisa menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Misalnya, serangan Long Chen terhadap Feng Xiaozi barusan benar-benar seperti gunung berapi yang meletus. Dia masih belum pulih dari keterkejutannya akibat serangan itu. Untuk melindungi wanita di sisinya, Long Chen mungkin akan menjadi singa yang marah kapan saja, atau mungkin gunung berapi yang mengamuk. Faktanya, mungkin dia tidak akan ragu untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Bahkan Hua Biluo tidak bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh secara emosional. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, siapa yang tidak ingin bahu bersandar, yang tidak akan pernah mengkhianati mereka. Sayangnya, jumlah bahu seperti itu sangat sedikit. Saat ini, Long Chen dan Mo Nian sedang mengobrol. Dia tidak tahu persis apa yang mereka berdua katakan, tetapi mereka berdua tampak bersemangat. Mereka tersenyum nakal, dan dia berhasil mendengar bahwa mereka berbicara tentang Yin Luo. Gemuruh. Tanah mulai bergetar hebat, dan orang-orang dengan tergesa-gesa melihat kekejauhan. Murid-murid yang benar mengeluarkan sorak-sorai. Hantianyu telah tiba. Bab 438. Hantianyu telah tiba. Murid-murid yang saleh bersorak dengan sangat nyaring. Ada harimau multi warna di kejauhan yang mendekat dengan cepat. Tidak diketahui jenis harimau apa ini. Panjangnya sekitar 100 meter, dan ujung ekornya memiliki kait, mirip dengan ekor kalajengking. Kail itu bersinar dengan mengerikan, membuat orang-orang merasakan hawa dingin yang sedingin es di tulang mereka. Hantianyu berdiri di atas kepala harimau. Dua mata berbinar menerangi wajah tampannya. Jubah sulamannya berkibar tertiup angin, dan dengan cara rambut panjangnya tertiup angin, dia sangat tampan. Cih, bocah cantik itu telah datang. Monian meludah ke tanah. Ketika melihat penampilan, Hantianyu pasti berdiri di puncak. Begitu dia muncul, tidak diketahui berapa banyak gadis dari jalan benar yang mulai berteriak dengan fanatik. Hantianyu segera menekan pintu masuk mencolok Monian. Monian tidak memiliki pengaruh Hantianyu, dan terutama terhadap wanita, wajahnya yang masih sedikit kekanak-kanakan benar-benar menjatuhkannya. Begitu Hantianyu hampir mencapai semua orang, harimau itu tiba-tiba berhenti, dan Hantianyu segera terlempar, menyebabkan beberapa orang berteriak. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa Hantianyu dengan tenang melayang di udara seperti dewa abadi yang turun ke dunia. Tindakan ini segera menyebabkan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Wanita-wanita itu sudah terbelalak. Bos, apa kamu lihat? Inilah yang dimaksud dengan menjadi tukang perkelahian, untuk pamer. Sudah lama saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak dapat meremehkan efek postur. Lihat, wanita-wanita itu sudah gila. Dalam hal penampilan, Anda tidak akan kalah jauh dengan Hantianyu. Selama Anda mendengarkan saya, saya jamin Anda akan dapat membuat pintu masuk 10 kali lebih mencolok dari yang ini. Guoran menepuk dadanya dengan percaya diri. Longchen tidak bisa berkata-kata, terlalu malas untuk menjawab. Namun, mata Monian mulai bersinar. Kakak ini, kamu harus dipanggil Guoran kan? Saudara Guoran, begitu saya melihat Anda, saya tahu bahwa saya adalah orang yang terpelajar dan berbakat. Kedepan, kita berdua bersaudara harus lebih banyak bicara. Petik 2. Monian melingkarkan lengannya di bahu Guoran. Tindakan intim ini membuat Guoran merasa seolah-olah sedang melayang di atas awan. Monian adalah master pavilion junior gerbang Mo, seorang ahli puncak. Kemuliaan macam apa ini? Kakak Mo, kamu terlalu sopan, untuk berpikir kamu akan menganggapku sangat tinggi. Tidak peduli apa yang Anda suruh untuk saya lakukan, bahkan jika Anda ingin saya berjalan menembus api dan air, saya pasti tidak akan mengerutkan dahi. Kata Guoran. Kakak Guoran benar-benar pria yang setia, pahlawan sejati. Monian memberinya acungan jempol. Kudengar saudara Guoran memiliki keterampilan hebat dalam hal pamer. Nyatanya, hanya dari kata-kata Anda, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah seorang guru yang hebat. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk mengajari saudaramu. Petik 2. Longchen akhirnya tidak bisa menahannya dan diam-diam meraung, bisakah kalian berdua diam? Sekarang bukan waktunya untuk omong kosong. Petik 2. Guoran dan Monian segera berhenti berbicara. Tapi mata mereka sepertinya masih berkomunikasi, dan terlihat jelas mereka merasa sangat sedih karena belum pernah bertemu sebelumnya. Selain pria besar dan berkumis itu, semua orang telah bangun untuk kedatangan Hantianyu. Gensi Hantianyu di antara murid-murid yang benar telah mencapai tingkat yang tidak bisa dicapai orang lain. Melihat semangat orang-orang itu, kesedihan melintas di mata Hua Biluo. Sepertinya dia benar-benar terlalu kurang jika dibandingkan dengan Hantianyu. Ketika dia memikirkan bagaimana dia berencana untuk berjuang dengannya, dia menyadari betapa menggelikannya dia. Dari ribuan pengikut aslinya, hanya 400 yang tersisa. Adapun Hantianyu, begitu dia tiba, dia menyebabkan gairah yang begitu besar. Ketika membandingkan keduanya, dia hampir punya keinginan untuk mencari lubang dan mengubur dirinya sendiri. Beberapa ahli top lainnya pergi untuk menyambut Hantianyu, dan Hantianyu dengan sopan menyapa mereka kembali, membuatnya tampak sangat ramah. Baru sekarang orang-orang di belakang Hantianyu mendekat. Orang di depan adalah wanita tertentu yang membuat niat membunuh Long Chen menyala. Saat ini, Yin Wushuang terlihat sama seperti biasanya. Lengannya yang terputus telah tumbuh kembali, tetapi tampaknya kondisi psikologisnya tidak terlalu baik, karena matanya sangat merah, seolah-olah dia tidak menutupnya dalam waktu yang lama. Ada empat orang di belakang Yin Wushuang yang auranya tidak sedikit pun lebih lemah darinya. Mereka semua ahli di antara ahli. Orang pertama yang diperhatikan Yin Wushuang adalah Long Chen yang jauh. Begitu dia melihatnya, dia menggigil, teror memenuhi dirinya. Namun, dia menekannya. Dia mencibir, dan mengulurkan tangan, dia membuat gerakan memotong tenggorokan pada Long Chen, yang dipenuhi dengan provokasi. Dia pasti ingin mati. Yue Zifeng, yang jarang berbicara, sekarang mengepalkan pedangnya dengan erat, amarahnya melonjak. Dia memiliki keinginan kuat untuk segera menyerang dan memenggal kepalanya. Ketika dia melihat Yin Wushuang, hal pertama yang dia pikirkan adalah Guan Wenan yang telah meninggal dengan sangat mengenaskan. Sebagai salah satu dari empat murid inti yang telah membangkitkan tanda leluhur mereka setelah bergabung, dia pernah menunjukkan sedikit perhatian pada Yue Zifeng. Sekarang ketika Yue Zifeng melihat provokasi Yin Wushuang, dia hampir kehilangan kendali. Jangan tidak sabar, dia pasti akan mati, kata Long Chen dengan ringan. Sebenarnya, dia hanya memprovokasi Anda untuk menyembunyikan teror hatinya, kata Hua Biluo. Dia sangat akrab dengan Yin Wushuang. Sebelumnya dia merasa benar-benar dikalahkan oleh Han Tianyu, tetapi sekarang dia menemukan kenyamanan dari Yin Wushuang. Lawan sejatinya hanya Yin Wushuang. Han Tianyu hanya nomor dua. Faktanya, jika dia ingin mengorbankan dirinya sendiri, dia bisa menarik Han Tianyu ke dalam keluarga Hua kapan saja, dan Yin Wushuang tidak akan punya apa-apa. Namun, Hua Biluo mungkin seorang perencana, tapi dia masih memiliki intinya sendiri. Dia tidak ingin memorbankan sisa hidupnya untuk menepi Han Tianyu. Saat ini, Yin Wushuang memiliki Han Tianyu, tetapi dia tidak kekurangan sama sekali. Setidaknya Long Chen telah menjadi sekutu andalannya. Setelah menyapa orang-orang itu, Han Tianyu melambaikan tangannya dan murid-murid lurus itu segera menutup mulut mereka. Seluruh kerumunan terdiam. Han Tianyu tersenyum puas saat itu. Dia sedikit mengernyit ketika dia melihat pria yang masih duduk di sana dengan mata tertutup, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik ke sisi rusak dan dengan keras berkata, Yin Luo, dapatkah pertempuran benar dan rusak kita menunggu sebentar sehingga saya dapat menangani masalah yang egois. Dengan prestise Han Tianyu, dia bisa mewakili semua ahli dari jalan yang benar. Posisi Yin Luo sama dengannya, dan dia juga bisa mewakili jalan rusaknya. Keduanya sangat menyesal daripada mewakili petarung puncak di pihak mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk benar-benar bertarung. Tidak apa-apa, kami tidak kekurangan sedikit waktu, jawab Yin Luo dingin. Meskipun Han Tianyu telah tiba, ekspresinya masih sangat tenang. Dia memiliki kartu trufnya sendiri, dan dia yakin dia bisa mengalahkannya. Kalau begitu terima kasih. Petik 2. Han Tianyu tersenyum dan menoleh ke Long Chen. Namun, saat dia hendak berbicara, sekelompok orang tiba-tiba muncul, mengotongnya. Kelompok orang ini memiliki lebih dari 500 orang. Mereka bergegas ke sisi Long Chen, mengabaikan sisi lurus dan rusak. Orang-orang ini semua memiliki aura yang kuat. Masing-masing dari mereka adalah difavoritkan, dan juga putih mereka dijahit awan merah. Sekte Huayun, Han Tianyu sedikit mengernyit. Long Chen juga kaget. Dia tidak mengenali orang-orang ini, tetapi kemudian melihat jubah mereka, dia memikirkan orang tertentu. Long Chen, sudah lama tidak bertemu. Bai Ling yang lincah muncul di depannya, tersenyum. Jadi itu saudari Bai Ling. Sudah lama sekali, ini adalah. Long Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara magang senior, Zheng Wenlong. Bai Ling menepi seorang pria jangkung. Pria ini berwajah persegi dan tampak seperti murid dari keluarga kaya. Long Chen bisa merasakan sedikit tekanan darinya. Anehnya, orang ini juga ahli puncak. Saya sudah lama ingin bertemu. Reputasi agung Anda mendahului Anda. Zheng Wenlong mengulurkan tangan ke Long Chen. Saudara Zheng terlalu sopan. Long Chen berjabat tangan dengannya. Mungkin saudara Long ingin tahu tentang niat kita. Kami murid Huayun semua percaya pada dewa kekayaan, dan kami semua menganggap diri kami sebagai pebisnis. Dan ketika membahas bisnis, lebih baik terus terang. Untuk menyelamatkan saudari magang junior Bai Ling saat itu, aku akan mewakili semua murid sekte Huayun untuk mengucapkan terima kasih kepada saudara Long. Zheng Wenlong membungkuk dalam-dalam pada Long Chen. Long Chen dengan tergesa-gesa membalasnya dengan berkata, Saudara Zheng benar-benar terlalu sopan. Saya berteman lama dengan Bai Ling, dan tentu saja saya harus mengulurkan tangan. Petik 2 Tapi saat ini, Long Chen bisa melihat beberapa petunjuk. Bai Ling masih berdiri di sisi Zheng Wenlong. Dari mata mereka, sepertinya keduanya tidak memiliki hubungan biasa. Karena kakak Long adalah orang yang lugas, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jika itu hanya untuk menyelamatkan Bai Ling, maka aku, Zheng Wenlong, akan berhutang budi padamu. Bantuan ini mungkin besar, tetapi tidak akan cukup untuk membawa semua murid Huayun mengambil risiko bahaya berdiri di sisi Anda, kata Zheng Wenlong. Itu juga yang membuat Long Chen penasaran. Sebagai ahli puncak, dan seseorang yang berasal dari sekte Huayun, dia secara alami harus menjadi seorang intelek. Mengapa dia melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Zheng Wenlong melanjutkan, izinkan saya mengatakannya lagi. Saya seorang pengusaha, dan bisnis adalah tentang bagaimana menghasilkan keuntungan terbesar. Jadi saya ingin melakukan transaksi bisnis dengan Saudara Long. Petik 2. Transaksi bisnis. Ya, tepatnya transaksi bisnis. Hari ini, saya membawa semua saudara saya untuk berdiri di sisi Anda sebagai sekutu Anda. Ketika Saudara Long pergi setelah itu, saya harap Anda pertama-tama memikirkan sekte Huayun saya ketika Anda memiliki bisnis yang memuntungkan untuk didiskusikan, kata Zheng Wenlong. Long Chen tercengang. Ada yang lain? Tidak. Petik 2. Sepertinya transaksi bisnis ini akan membuatmu rugi banyak kan? Sebenarnya, sepertinya kamu akan rugi, kata Long Chen sambil tertawa. Saat berbisnis, bagaimana bisa untung tanpa resiko? Resiko tinggi berarti imbalan tinggi. Ini taruhan saya. Saya bertaruh bahwa Saudara Long adalah naga di antara manusia, yang akan membawa sekte Huayun saya kembali besar di masa depan. Pengusaha harus mempercayai visi mereka di atas segalanya. Jika Anda bahkan tidak bisa mempercayai diri sendiri dan harus ragu-ragu atas masalah apapun, takut dengan setiap hasil yang mungkin, bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu yang besar. Zheng Wenlong terus terang tertawa. Tapi sepertinya urusanmu ini akan membuat semua Saudaramu mengambil resiko bersamamu. Itu tidak bagus, kata Long Chen. Haha, Saudara Long meremehkan kami para pebisnis. Kita semua bersaudara hidup dan mati, dan jika saya mendapat manfaat, maka secara alami mereka akan mendapat bagian di masa depan juga. Keuntungan kita selamanya terikat bersama. Kembali ke poin utama, banyak orang tidak memahami sekte Huayun kami dan tidak memahami hubungan antara kami para murid. Kami juga tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada mereka. Singkatnya, untuk menyelesaikan bisnis ini antara saya, Zheng Wenlong, dan Anda, Long Chen, hanya membutuhkan persetujuan Anda. Bagaimana menurut Anda? Bahkan seorang pengusaha menjadi begitu agung, Long Chen tertawa dan mengulurkan tangan. Zheng Wenlong juga mengulurkan tangan dan baru saja akan menepuk tangan Long Chen ketika teriakan menghina terdengar. Untuk bersekutu dengan sekelompok penjajah, Long Chen, kamu benar-benar harus berada di ujung tali. Petik 2 Bab 439 Banding 439 Teriakan menghina itu segera menarik perhatian semua orang. Seorang pria berjubah merah menyala dengan simbol menara yang indah di lengan bajunya muncul di depan semua orang, memandang dengan jijik pada Long Chen dan yang lainnya. Huo Hu Fang Baik murid yang benar maupun yang rusak mengeluarkan teriakan kaget. Bahkan pria berkumis membuka matanya untuk meliriknya sebelum sekali lagi menutupnya. Huo Hu Fang datang dari menara pil, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Itu karena pil obat semua orang dibeli dari menara pil. Menara pil adalah kekuatan netral. Tetapi bahkan para ahli korupsi, orang-orang yang akan membantai orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, akan tinggal jauh, jauh dari guild alkemis. Dapat dikatakan bahwa Huo Hu Fang adalah orang yang memiliki latar belakang terkuat dari siapapun yang hadir. Jika Sekte Huayun saya adalah seorang penjaja, maka menara pil anda tidak lebih dari sekelompok penipu yang saleh. Tak satu pun dari kita yang lebih baik dari yang lain, dan tidak ada satu pun dari kita yang harus menghina yang lain. Zheng Wenlong tersenyum dingin. Ketika datang ke Sekte Huayun, banyak orang tidak tahu keberadaannya. Tapi praktis semua orang tahu tentang pavilion Huayun. Rumah lelang Huayun tersebar di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa dimanapun ada bisnis yang harus dilakukan, selalu ada pavilion Huayun di sekitarnya. Itu cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Sekte Huayun. Menara pil hampir memonopoli pasar pil obat. Namun, itu hanya, hampir, dengan kata lain, tidak sepenuhnya. Sepersepuluh pil obat di pasaran berasal dari pavilion Huayun. Tindakan mereka ini jelas menghalangi keuntungan menara pil. Tapi selama bertahun-tahun ini, Sekte Huayun tidak jatuh. Itu menggugah pikiran. Apakah tamu, siapa penipu itu, geram Huo Wufang? Ah, lupakan saja, beberapa hal tidak memiliki arti setelah dikatakan. Mungkinkah Anda benar-benar ingin saya memperlihatkan wajah asli Anda? Zheng Wenlong melanjutkan, sebagai pribadi, jangan memiliki mulut yang jahat, kecuali jika Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Petik 2. Kamu, ekspresi Huo Wufang tenggelam. Zheng Wenlong tidak mau repot berurusan dengan Huo Wufang lebih jauh. Orang lain mungkin takut pada menara pilnya, tetapi pavilion Huayun tidak takut. Longchen, apa yang kamu katakan? Tangan saya lelah diangkat seperti ini. Zheng Wenlong tertawa. Longchen segera bertepuk tangan, menyelesaikan sumpah itu. Dia tertawa, dengan kepahlawanan saudara Zheng, saya yakin selama saya tidak mati, Anda pasti akan mendapat untung besar di masa depan. Petik 2. Longchen mulai menyukai Sekte Huayun lebih dan lebih. Meskipun mereka selalu menyebut diri mereka pemusaha yang hanya mementingkan keuntungan, dia bisa merasakan kepahlawanan mereka. Mereka adalah pria sejati. Itu terutama berlaku untuk para ahli yang mengikuti Zheng Wenlong. Meskipun dia telah membuat keputusan besar untuk bergandengan tangan dengan Longchen, mereka bahkan tidak memperdulikannya. Itu benar-benar patut dipuji. Hahaha, lalu saudara Long, kamu sebaiknya hidup beberapa tahun ekstra sehingga saudara laki-lakimu bisa mendapat untung lebih banyak, kata Zheng Wenlong sambil tertawa. Maaf, tapi dia tidak akan hidup selama itu. Transaksi bisnis Anda pasti akan rugi. Petik 2. Han Tianyu, yang telah diberikan sikap dingin selama ini, akhirnya memiliki kesempatan untuk menyela. Pada saat ini, ekspresinya sedikit dingin, karena dia tidak dapat menerima diabaikan seperti ini. Oh, saya rasa tidak. Sejak saya berusia 7 tahun, saya bergabung dengan Sekte Huayun, dan saya tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Saya berjalan ke titik saya saat ini dengan hanya mengandalkan kedua mata saya. Saya tidak percaya penglihatan saya akan mengecewakan saya kali ini. Zheng Wenlong tersenyum sedikit, mengungkapkan kepercayaan diri dan harga dirinya yang kuat. Itulah poin yang paling dibanggakan oleh para murid Huayun. Mereka tidak membutuhkan orang lain, mereka mengandalkan diri mereka sendiri sepenuhnya untuk pencapaian mereka saat ini. Dibandingkan dengan mereka yang mengandalkan sepenuhnya pada keluarga mereka yang kuat untuk tumbuh, mereka bahkan lebih kuat dan lebih percaya diri. Dan karena itu mereka dipenuhi dengan rasa syukur dan pemujaan terhadap Sekte Huayun. Tadi, Hua Wufang hanya menghina mereka sebagai penjajah, yang tidak mereka pedulikan. Tetapi jika dia menghina Sekte Huayun, mereka akan segera menyerangnya. Bahkan jika mereka bukan tandingannya, bahkan jika mereka harus mati, mereka tidak akan mengizinkan siapapun menghujat Sekte mereka. Ketika sampai pada perasaan murid-murid untuk Sekte mereka, ada beberapa Sekte yang bisa dibandingkan dengan Sekte Huayun. Meski sering disebut para penjajah, tidak ada yang berani meragukan kekuatan mereka. Jika tidak, bagaimana mereka bisa berhasil melawan Menara Pil? Kekuatan Menara Pil sangat jelas, sementara kekuatan Sekte Huayun disembunyikan. Sekte Huayun selalu rendah hati, jarang berkelahi dengan orang lain. Mereka mengikuti pepatah bahwa bersikap ramah akan membuat Anda kaya. Namun, begitu seseorang mencoba memotong keuntungannya, mereka akan memperlihatkan tarinya. Memotong mata pencaharian mereka sama dengan membunuh orang tua mereka kepada mereka, dan itu adalah hutang darah yang harus dibayar kembali. Sejarah Sekte Huayun membentang sejauh ini sehingga orang-orang sudah melupakan apa yang telah terjadi dengan mereka. Bagaimanapun, murid-murid ini hanya tahu bahwa fondasi pavilion Huayun sangat mendalam. Selain itu, tidak mungkin menghitung berapa banyak murid yang mereka miliki, karena mereka terlalu besar. Hari ini, pengabayan Zheng Wenlong terhadap Huo Wufang sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya mereka. Mereka bahkan tidak peduli dengan Menara Pil, apalagi Han Tianyu. Meskipun Han Tianyu kuat, Zheng Wenlong tidak takut padanya. Sekarang, pihak Longchen memiliki Hua Biluo, Monian, dan Zheng Wenlong. Kekuatan mereka dengan cepat meningkat, dan sekarang mereka benar-benar pihak ketiga di sini. Adapun murid yang rusak, ekspresi mereka sedikit berubah. Jika ini terus berlanjut, maka tampaknya pihak yang rusak akan kalah besar melawan pihak yang benar. Adapun murid-murid yang benar, ekspresi mereka juga tidak terlalu bagus. Mereka tidak menyangka Longchen memiliki pengaruh seperti itu dan mampu menarik begitu banyak orang. Banyak orang merasa benci padanya. Jika dia tidak muncul, bagaimana bisa begitu banyak hal yang terjadi? Pada saat ini, mereka akan mampu sepenuhnya mengalahkan para murid yang rusak. Penglihatan seseorang terkadang akan selalu mengecewakannya. Bagaimanapun, manusia hanyalah manusia, bukan dewa. Kesalahan tidak bisa dihindari. Han Tianyu menggelengkan kepalanya. Saya akui ada kalanya saya salah. Tapi itu tergantung siapa yang bisa membuatku salah. Anda tuan, jangan memiliki kemampuan itu. Zheng Wenlong tersenyum. Kata-kata Zheng Wenlong sama sekali tidak sopan, menyebabkan ekspresi Han Tianyu menjadi sedingin es. Sebenarnya, dia tidak ingin berkelahi dengannya, tetapi Zheng Wenlong memaksanya. Itu Han Tianyu, kan? Saya akan mewakili menara pil untuk mendukung Anda. Huo Wu Fang dengan cepat tiba di samping Han Tianyu. Terima kasih banyak saudara Huo. Han Tianyu sangat berterima kasih. Han Tianyu tersenyum. Huo Wu Fang tidak hanya mewakili menara pil, dia mendapat dukungan dari pil vali di belakangnya. Pil vali adalah eksistensi tertinggi. Sebelumnya, Han Tianyu juga ingin menyapa Huo Wu Fang, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang Huo Wu Fang mengambil inisiatif untuk mendukungnya, suasana hatinya meningkat pesat. Huff, seorang pria kecil yang hina menarik segerombolan dan berpikir itu sudah cukup tuan atas orang lain. Betapa menggelikan. Meskipun menara pil saya tidak berpartisipasi dalam pergulatan antara jalan yang benar dan yang rusak, sebagai pribadi, saya benar-benar tidak tahan melihat orang seperti Anda mondar-mandir, ejek Huo Wu Fang. Long Chen kembali menatapnya. Dia tahu orang ini masih putus asa karena kehilangan Neidan dari Valet Phoenix Sparrow. Namun, Long Chen tidak merasa sedikitpun buruk tentang itu. Saat itu, dia sudah mundur selangkah, menawarkan untuk membagi setengah energi Neidan dengannya. Kemudian mereka berdua akan bisa mendapatkan nyala api binatangnya. Tapi si idiot ini berulang kali menolak, bersikeras menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sikapnya adalah jika dia tidak menyerahkan Neidan, dia akan membunuhnya. Untuk orang seperti itu, hal terbaik adalah tamparan keji di wajah. Anda tidak bisa memberi orang seperti itu satu inci pun, atau dia akan segera memanfaatkan Anda. Han Tianyu menangkupkan tinjunya ke Huo Wu Fang dan kemudian berjalan ke Long Chen. Ketika dia berada 300 meter jauhnya, seluruh kerumunan menahan nafas. Sebagai seorang ahli jalan yang benar, sangat disayangkan bahwa karakter Anda sangat buruk, memungkinkan Anda melakukan begitu banyak kekejaman yang memalukan. Dengan basis kultivasi Anda, saya hanya akan menangkap Anda dan mengirim Anda ke Superbiara. Sayangnya, Anda menolak untuk berubah, dan bahkan membunuh saudara laki-laki saya. Hari ini, saya akan membalas dendam untuk saudara laki-laki saya. Aku akan mendapatkan keadilan untuknya serta semua orang tak berdosa yang mati di bawah tanganmu, untuk mendapatkan keadilan bagi surga. Petik 2. Kata-kata Han Tianyu dipenuhi dengan ketidakadilan yang benar. Setiap kata-katanya lebih keras dari yang berikutnya, dan pada akhirnya, suaranya mengguncang langit. Bunuh Long Chen sebagai keadilan untuk jalan yang benar. Bunuh Long Chen sebagai keadilan untuk jalan yang benar. Mengikuti kata-kata Han Tianyu, beberapa murid benar mulai berteriak. Mengikuti para pemimpin itu, murid-murid benar lainnya juga mengangkat senjata mereka dan ikut bersorak. Para idiot ini, betapa bodohnya mereka. Melihat murid-murid adil yang bersemangat itu, Guoran tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi dan mengutuk. Apa keadilan doksit? Polos, Yin Wushuang membujo banyak ahli untuk mengepung murid-murid biara ke-108. Lalu apakah murid-murid dari biara ke-108 yang telah meninggal tidak bersalah? Han Tian Feng dan Yin Wushuang telah bekerja sama untuk melawan Tang Wan Er. Jika Long Chen tidak datang, Tang Wan Er pasti sudah mati. Apakah Tang Wan Er tidak bersalah? Ketika murid ke-108 berusaha untuk berkumpul dengan Long Chen di Gunung Kompas tetapi akhirnya diserang tanpa ampun dari segala arah, bukankah mereka tidak bersalah? Melihat betapa mereka ingin menghukum Long Chen, Guoran ingin mencabik-cabik mereka. Para idiot ini benar-benar terlalu penuh kebencian, memutuskan untuk percaya begitu saja pada Han Tianyu. Apakah kamu lihat, tingkah lakumu telah membuat marah semua orang. Jika Anda tidak mati hari ini, maka surga pun tidak akan mentolerirnya. Dosa-dosamu tidak bisa dimaafkan, kata Han Tianyu dengan dingin. Han Tianyu, jangan repot-repot bersikap sok. Sebenarnya, Anda semua adalah seorang munafik raksasa, Ejek Hua Biluo. Dia akan melanjutkan ketika Long Chen menghentikannya. Sister Biluo, saya tiba-tiba memutuskan untuk mengubah rencana. Anda tidak perlu bersaksi untuk saya. Hari ini, saya akan membunuhnya. Petik 2 Menurut rencana awal, Hua Biluo seharusnya bersaksi untuk Long Chen dan membuktikan bahwa semua ini disebabkan oleh Yin Wu Shuang, membuktikan bahwa Long Chen adalah korbannya. Adapun Long Chen, tujuannya adalah pertama-tama membunuh Yin Wu Shuang. Jika Han Tianyu ingin menghentikannya, maka dia akan bertarung dengannya. Namun, sekarang, Han Tianyu segera mengarahkan tombaknya ke arahnya. Itu membuktikan bahwa orang yang menargetkannya bukan hanya Yin Wu Shuang, tetapi juga Han Tianyu. Kemudian saudara laki-lakinya yang gugur itu juga mati karena Han Tianyu. Kemudian permusuhan antara keduanya sekarang menjadi satu yang tidak akan berhenti sampai kematian. Membuktikan bahwa dia tidak bersalah sekarang tidak ada artinya baginya. Tidak perlu lagi kata-kata yang tidak berguna lagi. Anda ingin membalas dendam untuk saudara Anda. Kebetulan saya juga ingin membalas dendam untuk saudara-saudara saya. Niat membunuh Long Chen meningkat, matanya berubah sedingin es. Bab 440 Mengingat bagaimana saudara-saudaranya telah bertarung berdampingan dengannya dalam pertempuran benar dan rusak, kemarahan Long Chen terus melonjak. Pada saat yang sama, dia juga merasa bersalah. Jika bukan karena dia, semua itu tidak akan terjadi. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Han Tianyu ini akan begitu tercelah sehingga melampiaskan amarahnya hanya pada teman-temannya. Tidak peduli apa yang Anda katakan, tidak peduli bagaimana Anda berdali, Anda tidak dapat menyembunyikan kejahatan Anda. Jika Anda pintar, Anda akan berlutut dan memohon pengampunan. Han Tianyu berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, tampak seperti seorang kaisar yang memandang rendah salah satu rakyatnya. Kamu pengkhianat Long Chen yang sesat, kakak magang kakak Han membantumu dengan memberimu kesempatan untuk menjaga mayatmu tetap utuh. Apa yang masih Anda ragukan? Cepat bunuh diri. Petik 2 Kakak magang senior Han, bunuh saja dia. Pengkhianat keji seperti itu harus disiksa dan dipotong-potong sebelum dibunuh. Mati seperti ini sudah membuatnya terlalu mudah. Petik 2 Murid-murid yang adil mengambil kesempatan ini untuk berteriak. Dengan banyaknya orang ini, suara mereka mengepul seperti ombak yang kuat. Adapun Huo Wufang dan Yin Wushuang, mereka sangat senang dengan ini. Sekarang Long Chen telah dipaksa ke ujung barisan. Jalan yang benar tidak lagi mengizinkannya untuk hidup. Di samping mereka, para murid yang rusak juga menonton dengan penuh semangat. Mereka semua telah mendengar tentang pertarungan batin jalan yang benar yang menggelikan. Sekarang melihatnya beraksi, mereka semua mencibir di dalam. Pertempuran besar-besaran benar dan rusak akan segera dimulai, tapi mereka masih bertarung di antara mereka sendiri di sini. Itu membuat mereka bertanya-tanya, mungkinkah murid-murid adil itu idiot yang dibesarkan khusus untuk mereka membantai. Diam. Raungan marah terdengar, yang terdengar seperti itu berasal dari dewa surgawi, yang menyebabkan langit dan bumi berubah semua warna. Telinga semua orang terguncang karenanya. Sekelompok idiot yang tidak tahu apa-apa, sekelompok orang bodoh yang hanya tahu bagaimana menggilat, kelompok pemecut yang hanya tahu bagaimana menggertak yang lemah tapi takut pada yang kuat. Ada banyak dari Anda yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Anda masih memiliki hati nurani untuk bertindak seolah Anda tidak tahu. Bahkan orang sepertimu bisa disebut kultifator. Untuk menyedot orang lain, Anda rela menjual jiwa Anda. Kalian semua adalah aid bagi dunia kultifasi. Aku tidak mau berdebat denganmu tentang itu. Tapi izinkan saya memberi Anda satu kata nasihat. Akan lebih baik jika Anda tidak menjadi musuh dengan saya atau mencoba membuat saya marah dengan sia-sia. Ketika saya marah, bahkan saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Petik 2 Teriakan Longchen sepertinya datang dari atas sembilan langit. Setiap kata-katanya menyentuh mereka sampai ke intinya, dan beberapa orang terguncang begitu dalam sehingga mereka hampir pingsan. Itu karena suara Longchen mengandung kekuatan spiritualnya serta kemauannya yang kuat. Orang-orang yang hanya berbaring melalui gigi menjadi pucat karena kekuatan itu, jantung mereka bergetar. Dan Anda Hantianyu, jangan mencoba menjadi pahlawan seperti anjing, bertindak seperti penyelamat dunia. Anda hanya seorang munafik. Hari ini, saya akan mengekspos wajah asli Anda. Petik 2 Setelah selesai berbicara, dia menyerang Hantianyu. Keduanya hanya dipisahkan 300 meter. Dengan satu langkah, Longchen muncul di depannya, menghancurkan tinju. Hantianyu mencibir, aku sudah melihat semua kemampuanmu. Tak satupun dari seranganmu ada gunanya bagiku. Petik 2 Tepat saat tinju Longchen hendak mencapainya, Hantianyu mengangkat tangan, kelapak tangannya dengan kuat memblokir serangan Longchen. Ledakan Orang-orang terkejut dengan kekuatan Longchen. Dia belum melepaskan auranya. Hanya pukulan acaknya ini yang memiliki begitu banyak kekuatan sehingga tanah di bawah mereka berdua terbelah. Selain itu, pukulan biasa ini menyebabkan tanah dalam jarak 1 mil dari mereka berguncang hebat. Longchen berulang kali menyerang 3 kali. Yang mengejutkan, Hantianyu tampaknya bisa memprediksi setiap pukulan Longchen, dan dia akan selalu menempatkan telapak tangannya tepat di tempat tinju Longchen akan berada. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa setiap kali Longchen pindah, Hantianyu akan selalu menunggunya. Kisah-kisah bahwa Hantianyu memiliki keterampilan membaca pikiran dan bahwa serangan apapun yang tidak berguna di depannya benar-benar-benar. Seru seorang terpilih. Hantianyu jarang bertengkar dengan orang lain, jadi sekarang dia, semua orang terkejut. Apakah dia benar-benar memiliki keterampilan membaca pikiran? Pria berkumis itu juga membuka matanya, menatap tanpa berkedip pada pertarungan mereka. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya semua orang menyaksikan gaya bertarung seperti itu, dan mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan musuh seperti itu? Hantianyu ini benar-benar kuat. Apakah dia benar-benar tahu cara membaca pikiran? Bahkan Zheng Wenlong terkejut. Longchen berkata kemampuan membaca pikirannya palsu. Gua Biluo menggelengkan kepalanya. Tapi di dalam, dia masih gugup. Bahkan jika itu palsu, itu tetap tidak mengubah fakta bahwa semua serangan Longchen terlihat. Di depanku, semua seranganmu tidak berguna. Jika ini semua kemampuan yang Anda miliki, maka Anda bisa mati saja. Setelah memblokir tiga pukulan berturut-turut ini, Hantianyu mencibir. Oh, begitu. Ketika Anda membual sebanyak itu, bagaimana Anda tidak tersipu? Longchen balas mencibir dan sekali lagi mengirim tinju ke depan. Membual berlagak. Lalu aku akan menunjukkan. Oh. Sebelum Hantianyu selesai berbicara, sebuah telapak tangan datang dari sudut mati, dengan kejam menamparkan wajahnya. Suara yang bergema dan renyah itu terdengar untuk didengar semua orang. Hantianyu terpesona oleh tamparan Longchen. Apa? Mustahil. Semua orang tersentak. Hantianyu selalu percaya diri dan tenang, memblokir setiap serangan Longchen dengan satu telapak tangan. Tapi sekarang dia tiba-tiba terlempar karena tamparan di wajahnya. Semuanya tercengang, tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Hantianyu hanya berhasil menstabilkan dirinya beberapa puluh meter jauhnya. Rasa sakit yang membakar datang dari wajahnya. Tamparan Longchen terlalu kejam. Jika itu adalah ahli penempaan tulang selain dia, tamparan itu bisa langsung menyebabkan kepala mereka meledak. Ah, tidak heran kamu bisa membual begitu banyak tanpa tersipu. Kulitmu sangat tebal bahkan tanganku sakit. Longchen mengayunkan tangannya ke depan dan ke belakang. Hanya sekali Longchen berbicara, orang-orang terbangun dari pingsan, menyadari ini bukanlah halusinasi, tetapi kenyataan. Bahkan Hua Biluo dan yang lainnya terkejut. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Han Tianyu jelas telah melihat melalui masing-masing dan semua orang salah satu gerakan Longchen. Hanya tamparan biasa di wajah yang tidak dapat dia hindari. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kemampuan menamparkan wajah Longchen telah mencapai tingkat teknik surgawi. Tidak ada tanda sebelum dia menggunakannya, dan karena itu bukan pukulan mematikan, hampir tidak mungkin untuk merasakannya. Satu-satunya alasan itu sangat efektif adalah karena ketika Longchen menggunakannya, satu-satunya efek yang dia cari adalah mempermalukan lawannya. Dia tidak pernah menggunakannya untuk membunuh orang, jadi serangan ini secara alami tidak mengandung niat membunuh, membuatnya jauh lebih sulit bagi orang untuk merasakannya. Panjang Chen Han Tianyu meraung, auranya benar-benar meledak tanpa cadangan. Tekanan kuat turun atas semua orang. Aura yang menakutkan. Ini, ini seharusnya menjadi tekanan setidaknya dari tingkat delapan temperamen. Han Tianyu akhirnya menjadi serius. Petik 2 Wajah Han Tianyu masih menyengat karena tamparan Longchen, dan yang lebih penting, dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Niat membunuhnya segera meletus. Mati, Han Tianyu meraung, menghancurkan tinjunya ke Longchen. Langit dan bumi bergemuruh, dan bahkan 10 mil jauhnya bisa merasakan kekuatan yang menakutkan itu. Longchen mencibir, Han Tianyu benar-benar kurang. Setelah terungkap, penghinaannya menjadi kemarahan. Bintang Fengpu Longchen dan bintang Aliot beredar, dan ki spiritualnya hampir mendidih, melonjak keluar. Di hadapan tinju Han Tianyu, Longchen juga meninju. Ledakan. Kedua tinju itu seperti dua gunung besar yang saling bertabrakan dengan keras. Oh, sesosok terbang kembali di depan mata semua orang yang terperangah. Mereka semua telah melihat dengan jelas bahwa setelah kedua tinju mereka bertabrakan, tangan kiri Longchen menamparkan wajah Han Tianyu dengan kejam. Sebelumnya dia menamparkan sisi kiri wajahnya dengan tangan kanan. Sekarang dia menamparkan sisi lain dengan tangan kirinya. Keduanya diarahkan dan bertenaga dengan sempurna. Sekarang kedua sisi wajahnya sama-sama merah. Saya mengerti. Hua Biluo tiba-tiba berteriak. Apa? Tanya Zheng Wenlong. Longchen sebelumnya mengatakan kepada saya bahwa keterampilan membaca pikiran, Han Tianyu adalah palsu. Dia berkata Han Tianyu pasti memiliki pengalaman tempur yang luar biasa dan telah berlatih hingga tingkat master di hampir semua senjata bela diri. Dia mampu menebak gerakan seseorang berdasarkan matanya dan gerakan terkecilnya. Awalnya saya masih meragukannya, tapi sekarang saya mengerti. Serangan Longchen sebelumnya, tidak peduli apa yang dia coba, semuanya dengan mudah diblokir oleh Han Tianyu. Tapi tamparan wajah Longchen tidak berada dalam jangkauan kemampuannya. Menambahkan fakta bahwa tamparan wajah Longchen tidak memiliki peringatan sebelum dia menggunakannya, Han Tianyu tidak dapat memprediksinya. Dia menggunakan dua tamparan ini untuk membuktikan itu kepada semua orang, seru hua biluo. Dia akhirnya mengerti mengapa Longchen berulang kali menggunakan pukulan yang berbeda di awal. Itu semua untuk membuktikan tebakannya sendiri. Begitu dia yakin, dia langsung menamparnya. Sekarang keterampilan membaca pikiran Han Tianyu diungkapkan kepada semua orang sebagai omong kosong. Bagi banyak orang, keterampilan membaca pikiran terlalu memejutkan dan menakutkan, dan mereka akan dikalahkan bahkan sebelum mereka bertarung. Dengan melakukan ini, Longchen telah memberi hua biluo kepercayaan diri yang besar. Selama Han Tianyu tidak tahu keterampilan membaca pikiran, maka dia tidak terlalu menakutkan. Kebohongan hanyalah palsu, dan seperti kebohongan, mereka akan selalu terungkap suatu hari nanti. Apa menurutmu sedikit trik akan berhasil selamanya? Ejek Longchen. Meskipun dia yakin dengan tebakannya, tebakan itu masih hanya tebakan. Hanya dengan bukti dia merasa nyaman. Longchen, Han Tianyu memegangi wajahnya, masih merasakan sakit yang membakar itu. Dia sekarang menderita dua kali karena langkah yang sama. Meskipun dia tidak terluka, penghinaan semacam ini membuatnya merasa lebih buruk daripada dibunuh. Kamu akan marah hanya karena ini. Hahaha, saat kamu bersekongkol melawanku, apakah kamu tidak sadar itu akan membuatku marah? Ketika Anda menggunakan orang lain untuk menjebak saya, terus-menerus mencoreng nama saya, menyebarkan biok fotografi secepat mungkin, apakah Anda tidak menyadari itu akan membuat saya marah? Ketika kamu tidak dapat menemukanku dan memutuskan untuk tanpa malu-malu menargetkan orang-orang di sisiku, membuat mereka terbunuh satu per satu, pernahkah kamu berpikir itu akan membuatku marah? Kata-kata Longchen terdengar lebih keras dengan masing-masing. Pada akhirnya, itu sudah menjadi raungan yang mengguncang surga, teriakan dari iblis surgawi yang mengandung niat membunuh tanpa akhir. Jika kamu marah karena tamparan wajah, itu artinya kamu masih anak-anak. Sebuah tinju menghantam hantianyu.